Lightning Dominion memiliki arti yang sangat khusus bagi Zichen. Pertama kali dia menghindari kejaran, dia mengandalkan Lightning Dominion. Setelah itu, petir di Lightning Dominion menjadi kartu trufnya lagi dan lagi, dan dia menggunakan petir ini untuk mengatasi bahaya berkali-kali. Bagi Zichen, Lightning Dominion merupakan tempat yang membawa keberuntungan. Legenda mengatakan bahwa Lightning Dominion terbentuk setelah sudut kuil dewa petir runtuh. Sekarang kuil dewa petir telah muncul kembali di dunia, Zichen harus pergi ke Lightning Dominion untuk melihatnya. Dia harus mencari tahu apa sebenarnya sudut kuil dewa petir itu. Petir di Lightning Dominion masih bergemuruh. Indra spiritual Zichen yang sempurna tidak dapat mendeteksi sesuatu yang tidak normal di dunia luar. Sekarang Lightning Dominion tidak lagi efektif melawannya, sosoknya melesat dan memasuki Lightning Dominion. Sosoknya kembali bersinar, dan dia telah mencapai tingkat ke-9 dari Lightning Dominion. Tanpa tanda petir di antara kedua alisnya, Zichen dapat memasuki tingkat ke-9 dari Lightning Dominion dengan kekuatannya sendiri. Di 9 tingkatan Lightning Dominion, energi petir masih terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Setiap tingkatan lebih kuat dari tingkatan sebelumnya. Kristal petir melayang di atas 9 tingkatan Lightning Dominion. Yang besar sebesar kepalan tangan, dan yang kecil sebesar kacang kenari. Kristal petir ini tidak lagi menarik bagi Zichen, tetapi masih merupakan bahan langka untuk dimurnikan. Saat dia memperluas indra spiritualnya, kristal petir di sekitarnya berkumpul ke arah Zichen. Setelah mengumpulkan kristal petir ini, tanda emas di antara kedua alis Zichen muncul kembali. Dia merasakan tekanan dari level ini dan tidak berani ceroboh. Benar saja, saat tanda itu muncul, tekanan pada Zichen berkurang drastis, tetapi masih ada aura yang menindas. Jelas, di kedalaman Lightning Dominion, masih ada petir yang dapat mengancam Zichen. Zichen mulai menyelam lebih dalam, dan segera mencapai tempat di mana ia memperoleh Lightning Spirit Crystal Soul. Ia kemudian melangkah maju. Ini adalah level kedua dari Lightning Dominion, dan kekuatan petirnya satu level lebih tinggi. Petir menyambar, namun hanya mengitari Zichen. Setelah Zichen memasuki level kedua, dia melihat banyak kristal petir, tetapi dia tidak melihat tubuh kristal jiwa petir. Zichen terus masuk lebih dalam, dan setelah beberapa ratus meter, dia mencapai level ketiga. Begitu mencapai level ketiga, Zichen melihat sepotong Thunder Spirit Crystal Essence. Thunder Spirit Crystal Essence ini bukanlah Thunder Dragon, melainkan Unicorn. Sepotong Thunder Spirit Crystal Essence dapat disempurnakan menjadi senjata ampuh yang tak tertandingi. Dengan kekuatan Zichen saat ini, dia pasti dapat menyempurnakan senjata ampuh tingkat puncak. Seseorang harus tahu bahwa batas manusia adalah level manusia. Di luar level manusia, seseorang telah sepenuhnya melepaskan diri dari konsep manusia. Namun, sebelum Zichen sempat menyimpan Lightning Spirit Crystal Soul ini, dia mendengar suara auman naga yang keras dan jelas bergema di dunia ini. Cahaya perak yang menyilaukan menembus ruang wilayah petir dan menyerbu ke arah Lightning Spirit Crystal Soul. Ding! Kemudian terdengar suara keras yang mengalahkan ribuan guntur dan kilat. Tombak perak langsung menembus lubang di Lightning Spirit Crystal Soul. Tanda jiwa naga di tombak itu terus bersinar, dan ada kekuatan naga yang menyebar. Di Lightning Spirit Crystal Soul, jiwa itu berubah, terkadang berubah menjadi petir, terkadang berubah menjadi binatang buas yang aneh, seolah-olah sedang berjuang. Di bawah persepsi indera spiritual, Zichen melihat bahwa jiwa di dalam kristal jiwa roh petir sedang dilahap oleh tombak jiwa naga. Seperti yang diharapkan dari senjata spiritual tingkat manusia, ia dapat merasakan dan melahap dirinya sendiri. Melihat tombak jiwa naga, Zichen mendesah. Sangat disayangkan kehilangan sepotong kristal jiwa roh petir, tetapi jika dibandingkan dengan tombak jiwa naga, itu tidak ada apa-apanya. Butuh waktu seperempat jam bagi Dragon Soul Spear untuk melahap Lightning Spirit Crystal Soul sepenuhnya. Dragon Soul Spear berubah menjadi sinar cahaya dan terbang kembali. Lightning Spirit Crystal Soul sebelumnya telah kehilangan jiwanya dan menjadi thunder crystal murni. Setelah maju sekitar 10 meter, Zichen menemukan kepingan kristal jiwa roh petir lainnya, namun kali ini, tombak jiwa naga tidak melahapnya sendiri. Itu masih merupakan kristal jiwa roh petir yang dapat berubah menjadi binatang buas yang aneh. Masih ada banyak kristal petir yang mengambang di sekitarnya. Zichen mengambil semuanya tanpa ragu-ragu. Di seluruh tanah barbar dan tanah betlam, tampaknya hanya Zichen yang bisa memasuki tempat ini. Oleh karena itu, barang-barang di sini belum pernah disentuh oleh orang lain, dan dia bisa mengambilnya sesuka hatinya. Setelah itu, tibalah saatnya memasuki level ke-4, level ke-5. Ketika hasil panen Zichen sudah tidak sedikit, ia pun perlahan merasakan tekanan. Ketika mencapai level ke-6, Zichen merasa bahwa ia telah mencapai batasnya. Ia hanya bisa maju ke level berikutnya, atau hidupnya akan terancam. Tidak, aku harus masuk lebih dalam. Zichen berhenti sejenak di level ke-6, lalu menyesuaikan diri dan melangkah ke level ke-7. Wilayah petir ini sangat istimewa. Karena Zichen dapat merasakan bahwa tempat ini luar biasa, orang lain tentu juga dapat merasakannya. Hingga saat ini, belum ada ahli yang melangkah ke tempat ini. Pertama, tidak ada ahli di area ini, dan kedua, tidak ada seorang pun di dunia luar yang tahu bahwa ada wilayah petir yang terkait dengan istana dewa petir. Jika mereka tahu, pasti akan ada banyak ahli yang datang ke sini. Bahkan ahli Ertyuan mungkin tergoda untuk datang ke sini. Tepat saat Zichen melangkah ke wilayah petir tingkat ke-7, dia merasakan tekanan yang mengerikan turun. Tekanan ini sangat menakutkan. Bahkan dengan tubuh Zichen yang sempurna, dia tidak dapat menahannya. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh. Di wilayah guntur level 1 ini, ada lebih banyak kristal guntur yang melayang di langit, yang padat. Selain itu, ada juga banyak jiwa kristal guntur. Jiwa kristal guntur ini berukuran sangat besar, dan samar-samar memancarkan aura yang ganas. Sepanjang perjalanan, pengalaman Zichen sangat luar biasa. Dia telah melihat hampir semua harta karun surgawi. Namun, ketika dia melihat kristal petir dan jiwa kristal roh petir di depannya, dia masih sedikit tercengang. Ini karena jumlah benda-benda ini terlalu banyak. Itu benar-benar bisa disebut sebagai harta karun. Zichen mengangkat kakinya dan melangkah maju. Saat dia melangkah lagi, tekanan di sekelilingnya meningkat sekali lagi. Tulang-tulang Zichen mengeluarkan suara retak, seolah-olah akan patah karena tekanan tinggi. Wilayah petir ini memang menakutkan. Jika seorang ahli alam Yuan Fana tanpa tubuh yang sempurna datang ke sini, mereka pasti tidak akan bisa bergerak dan akan kelelahan sampai mati di sini. Zichen menghela nafas. Namun, dia tidak khawatir. Tanda petir di antara alisnya memancarkan cahaya terang, membentuk penghalang cahaya kemasan yang melindungi Zichen di tengahnya. Zichen mendorong tanda petir itu hingga batas maksimal. Seperti yang diharapkan, dia merasakan tekanannya sedikit berkurang. Namun, itu hanya sedikit, dan itu sudah cukup bagi Zichen untuk bergerak. Pada level ini, indera spiritual sempurna Zichen juga ditekan, dan dia tidak dapat memperluasnya. Oleh karena itu, Zichen hanya dapat menggunakan labu emas ungu untuk mengumpulkan kristal petir dan jiwa kristal roh petir. Labu emas ungu ditinggalkan oleh jagal. Bahannya sangat luar biasa. Bahkan ketika Zichen mencapai alam Yuan Fana, dia tidak sepenuhnya memahaminya. Itu dianggap sebagai harta yang luar biasa. Zichen bergerak maju dengan susah payah. Tulang-tulangnya terus-menerus mengeluarkan suara retakan. Dia menahan tekanan dan mengumpulkan semua yang ada di sekitarnya. Setelah Zichen mengumpulkan semua yang ada di wilayah petir tingkat ke-7, Zichen merasakan seluruh tubuhnya runtuh. Pada saat ini, dia berada di tengah wilayah petir, dikelilingi oleh petir yang sangat mengerikan. Dia bahkan tidak dapat menggunakan kemampuan ilahinya untuk memulihkan diri secara otomatis. Dia hanya dapat mengeluarkan cairan asal Yuan cair tingkat tinggi untuk memulihkan energinya. Pada saat Zichen pulih sepenuhnya, dia akan berada di tepi level ke-7. Pada titik ini, Zichen menarik nafas dalam-dalam. Namun, dia tidak langsung melangkah maju. Wilayah petir tingkat ke-7 sudah tak tertahankan baginya. Tingkat ke-8 secara alami bahkan lebih kuat. Jika dia masuk dengan gegabu, dia pasti akan menghadapi bahaya. Setelah jeda selama 3 detik, indra spiritualnya bergerak. Pada saat berikutnya, terdengar suara gemuruh di sekitar Zichen. Sembilan prasasti batu tinggi muncul di sekitar Zichen. Mereka berdiri berdampingan, membentuk lingkaran yang melindungi Zichen di tengah. Ini adalah prasasti pedang yang ditenagai oleh sembilan ekstrim arai. Pada saat ini, mereka membentuk pertahanan. Di dalam wilayah petir, niat pedang yang beresonansi dipancarkan. Cahaya pedang menyala satu demi satu. Cahaya pedang membentuk pertahanan, menghalangi tekanan petir untuk Zichen. Tekanan pada Zichen sangat berkurang. Memasuki wilayah petir tingkat 8 bukan lagi masalah. Meskipun dia memiliki firasat bahwa petir di wilayah petir tingkat 8 akan lebih mengerikan, ketika Zichen mengalaminya sendiri, raut wajahnya langsung berubah. Di bawah kehancuran petir yang terus-menerus, selain tekanan yang mengerikan, sembilan formasi ekstrim Zichen hampir hancur berantakan. Zichen memfokuskan pikirannya, tangannya membentuk segel, dan cahaya kemasan memancar dari jari-jarinya, jatuh ke sembilan prasasti pedang. Sesaat kemudian, prasasti pedang itu stabil. Namun, yang perlu disebutkan adalah bahwa prasasti pedang itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan saat menghadapi serangan petir. Kekokohan materialnya berada di luar imajinasi. Setelah benar-benar menstabilkan prasasti pedang, Zichen sempat melihat-lihat. Sekilas, dia tidak melihat kristal petir atau kristal jiwa petir. Namun, dia melihat cairan petir jatuh seperti tetesan air hujan. Ini adalah tanda liquid essence yang sama persis seperti yang pernah dilihatnya di jalan kuno. Pada saat ini, yang muncul di depan Zichen adalah hamparan tanda liquid essence yang luas, seperti tetesan air hujan yang lebat. Mulut Zichen menganga dan matanya melebar. Matanya terbelalak karena tidak percaya dan terkejut. Sebelumnya, kristal petir dan kristal jiwa petir tidak pernah membuat Zichen berekspresi seperti itu. Namun, saat melihat esensi cairan petir ini, Zichen benar-benar terkejut. Ketika Zichen melihat kristal petir dan kristal jiwa petir, dia mengira bahwa LF Peng dan yang lainnya masing-masing memegang senjata kelas manusia. Namun sekarang, yang muncul di hadapan Zichen adalah sekelompok besar seniman bela diri tingkat siantian. Tanda liquid essence dapat menciptakan seniman bela diri tingkat siantian. Zichen telah mengalaminya sendiri. Dan dia masih memiliki sedikit tanda liquid essence yang belum sempat dia berikan kepada LF Peng dan yang lainnya. Hanya saja tanda liquid essence ini sangat terbatas dan hanya dapat membantu sejumlah kecil orang untuk menerobos. Namun, jumlah tanda liquid essence di depannya menyebabkan ekspresi Zichen berubah. Jumlahnya terlalu banyak. Tempat ini benar-benar gudang harta karun, gudang harta karun yang sesungguhnya. Apakah sekte abadi milikku akan mampu bangkit dan menjadi salah satu kekuatan teratas di benua langit bela diri atau tidak, semuanya akan bergantung pada esensi cair petir ini. Zichen berulang kali mendesah kagum. Tanda liquid essence ini dapat menciptakan begitu banyak seniman bela diri tingkat siantian. Ini dapat dianggap sebagai harta karun yang menakjubkan. Zichen saat ini memiliki warisan, sumber daya, dan prajurit yang kuat. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengumpulkan semua sumber daya yang dibutuhkan agar sekte abadi dapat bangkit. Meskipun sekte abadi saat ini tidak dapat dibandingkan dengan sekte abadi di masa lalu, sumber daya yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kekuatan biasa. Saat ini, yang kurang dimiliki sekte abadi adalah seorang ahli yuan bumi yang dapat menduduki peringkat teratas di benua surga bela diri. Zichen mengendalikan prasasti pedang untuk mendekati esensi cairan petir. Kemudian, dia dengan hati-hati menyimpannya. Zichen sudah bisa meramalkan sebuah adegan di mana sejumlah besar seniman bela diri alam siantian muncul di sekte abadi. Zichen menghabiskan dua jam penuh untuk mengumpulkan semua tanda liquid essence. Selama waktu itu, dia bahkan beristirahat. Mengendalikan Swords Teller telah menghabiskan banyak energinya. Setelah menyimpan esensi cair guntur, Zichen menyesuaikan prasasti pedang sekali lagi untuk memasuki level berikutnya. Sembilan melambangkan batas. Zichen menyimpulkan bahwa ini adalah level terakhir. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan antisipasi untuk melihat apa yang akan terjadi pada level ini. Mungkinkah itu lautan thunder liquid essence atau tumpukan thunder soul crystal soul? 992. Kekuatan yang tak terbayangkan membuat Zichen melayang. Sebuah lubang muncul di dalam susunan sembilan ekstrim, dan tekanan yang sangat besar masuk melalui lubang tersebut, menyebabkan malapetaka pada Zichen. Engah. Zichen batuk darah saat ia terlempar puluhan meter. Sebuah prasasti pedang jatuh di kejauhan, dan delapan prasasti pedang lainnya bergabung bersama untuk membentuk pertahanan bagi Zichen. Apa itu? Zichen berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia telah menghadapi serangan, tetapi dia tidak tahu serangan apa itu. Setelah berdiri, Zichen membentuk segel lagi, dan prasasti pedang lainnya terbang keluar dan kembali ke tempatnya. Sembilan prasasti pedang itu bergabung menjadi satu lagi. Serangan tadi tidak menakutkan, Zichen berada dalam kondisi yang menyedihkan karena dia terlalu ceroboh. Dia fokus pada tekanan, dan tidak memikirkan serangan eksternal. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk maju lagi. Sembilan prasasti pedang membentuk pertahanan, terus berputar di sekitar Zichen. Zichen melangkah maju lagi, dan ketika dia mencapai tepi sembilan ekstrim, dia meningkatkan kewaspadaannya dan melangkah maju. Begitu dia melangkah masuk, sebelum Zichen sempat melihat apa yang ada di sekitarnya, kekuatan dahsyat itu muncul lagi. Pertahanan yang dibentuk oleh prasasti pedang itu hanya sedikit bergetar, dan kekuatan itu jatuh pada Zichen, lalu menyerang Zichen. Zichen masih tidak melihat apapun dengan jelas, dan seluruh tubuhnya melayang. Namun, karena dia sudah sepenuhnya siap kali ini, dia tidak dalam kondisi yang menyedihkan. Dalam proses terbang kembali, dia masih mampu mengendalikan prasasti pedang untuk memblokir guntur dan kilat. Kali ini, Zichen mundur lebih dari 10 meter dengan membawa prasasti pedang. Ekspresinya bahkan lebih tidak pasti. Setelah diserang dua kali, dia sebenarnya tidak melihat apa yang menyerangnya. Namun, kali ini dia tidak terluka, jadi Zichen tidak takut. Sebaliknya, dia penasaran. Tepat saat dia hendak masuk untuk ketiga kalinya, sebuah suara dingin dan tua terdengar dari sembilan formasi ekstrim, enyahlah. Jika keberani maju lagi, matilah. Suaranya tua dan dingin, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung, menyebabkan wajah Zichen berubah lagi. Mengapa ada seseorang di sini? Itulah reaksi pertama Zichen. Kemudian, Zichen menduga bahwa ini adalah tempat di mana beberapa ahli menyendiri. Namun siapa yang akan menyendiri di sini? Lebih jauh lagi, ada banyak sumber daya yang ditempatkan di luar. Wajah Zichen penuh dengan kebingungan. Ekspresinya terus berubah, tetapi dia tidak melangkah maju. Di Ningret Thunder Dominion, suara lama tidak muncul. Zichen berdiri di sana dalam keadaan linglung selama 15 menit penuh. Selama waktu itu, ekspresinya berkedip-kedip dengan berbagai emosi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk terus maju. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengambil dua langkah ke depan. Orang tua ini akan memperingatkanmu sekali lagi. Jika kau berani melangkah maju lagi, kau akan mati. Suara tua itu terdengar lagi. Namun, Zichen sama sekali tidak peduli. Langkahnya mantap dan mantap, selangkah demi selangkah hingga ia mencapai tepi wilayah petir tingkat 9. Dasar bocah nakal, beraninya kau tidak menatapku. Tunggu saja aku, amarah Thunder Freer. Selama waktu ini, suara lama itu terdengar sekali lagi. Tampaknya keberadaan di dalam Thunder Dominion tingkat 9 sudah bingung dan jengkel. Orang tua itu tidak langsung melancarkan serangan. Zichen menyimpulkan bahwa pasti ada semacam situasi yang menyebabkan dia hanya bisa menyerang di tingkat 9. Namun, apakah itu seperti yang dikatakan orang tua itu, bahwa dia cukup kuat untuk membunuhnya dengan mudah, itu tetap membutuhkan Zichen untuk memverifikasinya secara pribadi. Namun, dua serangan diam-diam pertama orang tua itu jelas merupakan serangan diam-diam. Pertama kali, dia hampir membunuhnya. Orang tua itu sudah tua, dan jika dia bersedia melakukan serangan diam-diam yang tidak terhormat seperti itu, maka kekuatan sejatinya tidak akan sebesar yang dia klaim. Atau mungkin dia adalah orang yang terluka dan saat ini sedang memulihkan diri. Tetapi, ada juga kemungkinan bahwa lelaki tua itu cukup kuat untuk membunuh Zichen dalam satu serangan. Ada berbagai macam tebakan, tetapi semuanya memerlukan Zichen untuk mengalaminya sendiri. Berdiri di luar tanda teritori tingkat 9, kata-kata mengancam lelaki tua itu masih terngiang di telinganya. Tanda petir di antara kedua alis Zichen memancarkan cahaya yang lebih terang, membentuk perisai cahaya yang lebih menyelaukan. Pada saat yang sama, Zichen mendorong 9 Extremis Array hingga batasnya. 9 Prasasti Pedang terus-menerus memancarkan teriakan pedang dan melepaskan Ki Pedang. Mereka seperti 9 sinar cahaya yang berputar di sekitar Zichen. Sebelum masuk kali ini, Zichen sudah melakukan 120 persen persiapannya. Setelah dia melangkah masuk, matanya terpaku ke depan. Kekuatan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan muncul sekali lagi, menyapu ke arah Zichen. Namun kali ini, Zichen tidak hanya membuka matanya lebar-lebar, tetapi ia juga menyebarkan indra spiritualnya. Ia ingin melihat apa yang menyerangnya. Hal pertama yang dilihat Zichen adalah kilatan cahaya. Itu adalah kilatan petir yang sangat menyelaukan. Kilatan petir ini seperti air yang mengalir, menyambar ke arah Zichen. Namun, kilatan petir itu mendarat di 9 Prasasti Pedang terlebih dahulu. 9 Prasasti Pedang itu kini berputar cepat. Saat berputar, mereka juga menghilangkan kekuatan besar ini. Petir dan aliran air pun tersebar dengan paksa, dan kekuatan yang kuat pun dinetralkan. Namun, masih ada kekuatan yang melewati Prasasti Pedang itu dan menyerbu ke arah Zichen. Tetapi kali ini, ketika tenaga dahsyat itu mendarat pada Zichen, tenaga itu berubah menjadi tenaga dorong, mendorong Zichen ke arah seseorang di depannya. Di bawah tekanan ini, Zichen mundur dan meninggalkan formasi tingkat 9. Pada saat ini, matanya terbuka lebar, dan ekspresinya menunjukkan keterkejutan. Akhirnya dia melihat apa yang menyerangnya. Namun, saat dia melihat apa itu, ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Itu cairan petir, saripati cairan petir. Zichen bergumam, seolah-olah dia sedang mengerang. Petir dan aliran air yang menyerangnya tadi adalah saripati cairan petir yang terkumpul bersama. Setiap tetes benda ini sangat berharga, tetapi sebenarnya telah terkumpul menjadi aliran air di sini. Seberapa mewahnya ini? Tepat saat Zichen masih terkejut, suara tua itu terdengar lagi, ini pelajaran untukmu. Jika kau berani melangkah maju lagi, kau akan mati. Zichen sama sekali tidak menghiraukan suara itu. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang seberapa banyak esensi cair petir yang ada di sana. Seribu, pasti lebih dari itu. Sepuluh ribu, kemungkinan besar lebih dari itu. Pikiran Zichen sekali lagi terguncang. Seratus ribu. Tanpa menghitung sendiri, tak seorang pun bisa yakin. Mengesampingkan apa yang ada di domain petir tingkat sembilan, hanya cairan petir saja sudah cukup bagi Zichen untuk mempertaruhkan nyawanya. Bahkan jika seratus tetes esensi cairan petir cukup untuk memelihara seorang prajurit siantian, perkiraan konservatifnya adalah bahwa ada tiga puluh ribu tetes esensi cairan petir. Itu berarti tiga ratus prajurit siantian. Hanya cairan petir saja sudah cukup untuk memelihara tiga ratus prajurit siantian. Selain Mortal Restoration Pellet yang disempurnakan oleh Cauldron Spirit, Sekte Abadi akan memiliki tiga ratus prajurit siantian di Mortal Origin Realm dalam beberapa tahun. Ayo kita lakukan. Mata Zichen berkedip. Dia bahkan lebih tergoda. Kali ini, dia tidak terluka dan tidak perlu menyesuaikan diri. Dia melangkah maju lagi. Setelah memasuki domain petir tingkat sembilan, cairan petir itu muncul kembali dan menyambar Zichen seperti gelombang. Melihat petir itu, sudut mulut Zichen berkedut. Sungguh luar biasa. Prasasti pedang yang berputar cepat itu memblokir lebih dari 80 persen energi. 20 persen sisanya memasuki tubuh Zichen dan disebarkan oleh gelombang energi yang dibentuk oleh tubuh sempurna. Cairan petir itu tidak lagi memiliki sedikitpun energi dan berubah kembali menjadi cairan. Namun, cairan itu kembali lagi. Tujuan awal Zichen adalah untuk mendapatkannya. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkannya lolos. Dia mengeluarkan labu emas ungu dan mengarahkan mulut labu ke cairan itu. Sebuah cahaya ilusi melewati prasasti pedang dan mendarat di cairan itu. Mengikuti perintah Zichen, cairan petir itu diselimuti oleh cahaya ilusi. Pada saat berikutnya, semuanya diambil kembali. Tidak ada setetes pun yang terbuang sia-sia. Kali ini, ia telah mengumpulkan lebih dari 10 ribu tetes cairan esensi petir. Senyum muncul di wajah Zichen. Lupakan saja, lupakan saja. Karena junior sepertimu ada di sini untuk objek eksternal ini, aku akan memberikannya padamu. Suara tua itu terdengar lagi. Kemudian, Zichen melihat sejumlah besar petir muncul di depannya. Itu adalah esensi cair petir yang mengalir ke arahnya. Namun, esensi cairan petir itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Orang tua itu jelas tidak sebaik yang dia klaim. Kekuatan ini sangat dahsyat. Orang biasa tidak dapat menahannya. Sembilan ekstrim, cepat, belok. Zichen tidak dibutakan oleh keserakahan. Ketika dia melihat esensi cairan petir, dia membentuk segel lebih cepat. Energi emas melewati jari-jari Zichen dan mendarat di prasasti pedang. Bersenandung. Di prasasti pedang, dengungan pedang terus-menerus mulai bergema. Kemudian, satu demi satu, pedang ki keluar. Pedang ki ini sangat tajam. Mereka seperti senjata ilahi yang menebas ke arah cairan petir di depan mereka. Energi saling beradu di medan petir. Sinar pedang melesat keluar dari prasasti pedang satu demi satu. Namun, seolah-olah sinar pedang itu menghantam dinding besi. Suara berdenting terdengar. Dalam sekejap mata, puluhan sinar pedang melesat keluar. Sinar pedang ini cukup untuk membunuh seorang kultifator alam asal manusia, tetapi mereka hanya memotong sebagian dari esensi cairan petir. Kekokohan cairan petir itu berada di luar imajinasi Zichen. Jejak keterkejutan segera muncul di wajahnya. Sembilan ekstrim, delapan ekstrim, terbuka. Zichen berteriak. Kedua tangannya membentuk segel lagi. Tiba-tiba, salah satu dari sembilan prasasti pedang berputar itu pergi. Delapan lainnya membentuk pertahanan lagi. Zichen menempelkan indera spiritualnya ke prasasti pedang ke sembilan. Kemudian, ia menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan prasasti pedang itu dan menghantam cairan petir itu. Ledakan. Prasasti pedang itu membawa kekuatan yang luar biasa. Prasasti itu menghantam cairan petir dengan suara ledakan yang keras. Momentum cairan petir itu langsung terhenti. Prasasti pedang itu juga bergetar di udara. Zichen berteriak lagi, serang lagi. Prasasti pedang itu tiba-tiba membesar seperti dinding batu yang mengjulang tinggi. Prasasti itu membawa aura yang lebih kuat dan menghantam cairan petir itu. Prasasti pedang itu menghantam cairan petir itu berulang kali. Dalam benturan ini, cairan petir itu tidak hanya tidak dapat bergerak maju, tetapi bentuk kokohnya juga perlahan-lahan menghilang. Selama waktu ini, cairan petir juga meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Namun, semuanya dihancurkan kembali oleh prasasti pedang yang besar dan kuat. Pada saat ini, sinar pedang tajam kehilangan efeknya. Dampak dari prasasti pedang memainkan peran yang menentukan. Setelah menghancurkan puluhan kali, Zichen merasakan kelelahan dan kelelahan. Akhirnya, dia menghancurkan cairan petir itu. Dengan bunyi cipratan, cairan petir itu pun terpecah dan berserakan di tanah bagai mutiara yang berkilau dan tembus cahaya. Karena itu, teriakan aneh terdengar dari kedalaman dunia tingkat sembilan. Tanpa menunggu cairan esensi petir itu terbentuk kembali, Zichen mengambil labu emas ungu dan mulai mengumpulkannya. Di bawah cahaya ilusi, setengah dari cairan esensi petir itu dikumpulkan oleh Zichen. Namun, setengah lainnya masih berhasil lolos. Setelah mengumpulkan esensi cairan petir, sembilan prasasti pedang kembali ke posisi semula. Zichen melangkah maju lagi. Kali ini, Zichen tidak menghadapi serangan apapun dari cairan petir. Bahkan suara lama dari sebelumnya telah menghilang. Zichen dengan lancar mencapai pusat wilayah petir tingkat sembilan. Ini memang akhir. 993. Di tengah wilayah petir kelas sembilan, terdapat penghalang petir. Di tengah penghalang petir tersebut, terdapat kepala naga yang memancarkan kekuatan petir yang tak terbatas. Kepala naga ini panjangnya satu meter, megah dan tampak seperti manusia. Petir menyambar di sekelilingnya, dan mata naga itu bersinar terang dan penuh semangat, seolah-olah hidup. Namun, Zichen dapat melihat melalui petir itu bahwa ini bukanlah kepala naga sungguhan, melainkan setengah patung batu. Kepala naga di patung batu itu mulutnya menganggah lebar, dan ada sesuatu di dalamnya yang memancarkan petir tak berujung. Bola itu berbentuk bundar seukuran dua kepalan tangan dan menimbulkan malapetaka dengan guntur. Mutiara naga. Melihat bola bundar itu, Zichen tentu saja teringat pada mutiara naga dan berteriak kaget. Mutiara naga yang berkilauan itu benar-benar menarik perhatian Zichen. Meskipun dia tidak tahu apa kegunaan mutiara naga ini, karena itu adalah mutiara naga, tentu saja itu luar biasa. Tiba-tiba, Zichen merasakan aliran listrik dingin yang tajam keluar dari mutiara naga. Aliran listrik dingin ini jatuh ke tubuh Zichen, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kepala naga itu tampak hidup, tetapi sebenarnya tidak. Di mana lelaki tua yang baru saja berbicara itu. Saat Zichen kebingungan, mata kiri dan kanannya memancarkan cahaya. Zichen mengaktifkan mata yinyang, dan kekuatan aneh melewati petir dan jatuh ke dalam mutiara naga. Memang ada sesuatu di dalam mutiara naga. Setelah melihat apa itu, Zichen hampir melompat. Ada bayi di dalam mutiara naga. Bayi itu sangat kecil, tetapi fitur wajahnya lengkap. Matanya yang besar menatap Zichen, matanya dingin dan ekspresinya penuh kebencian. Melihat bayi itu membuka matanya di mutiara naga, Zichen merasakan hawa dingin di hatinya. Mutiara naga melahirkan seorang bayi. Apa itu? Bayi naga? Terlebih lagi, ia bahkan belum lahir, tetapi ia jelas memiliki pikirannya sendiri. Zichen bingung, tetapi dia tidak berani mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Seorang pria dan seorang bayi naga saling memandang, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Sementara Zichen mengamati bayi naga, dia juga melihat sekeliling dari sudut matanya. Meskipun ada esensi cairan petir di wilayah petir kelas 9 ini, jumlahnya tidak banyak. Bahkan tidak kelas 8. Mengenai hal ini, Zichen sedikit kecewa. Namun, saat atapannya jatuh ke bawah kepala naga itu, tubuhnya bergetar seolah-olah dia telah disambar petir. Di bawah mulut naga, terbentuklah sebuah kolam air. Kolam air ini adalah penghalang petir. Saat ini, kolam tersebut sedalam 1 meter dan berukuran sekitar 20 meter kubik. Kolam air tersebut memancarkan kilatan petir yang cemerlang, dan kilatan petir tersebut adalah cahaya dari esensi cairan petir. Zichen sangat terkejut melihat genangan cairan esensi petir. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah setetes cairan menetes dari mulut naga dan mendarat di kolam, menciptakan lapisan riak. Inti dari cairan petir ini sebenarnya menetes dari mulut seekor naga. Ini adalah air liur naga. Zichen benar-benar terkejut. Ekspresi Zichen berubah-ubah, dan tatapannya secara alami meninggalkan bayi naga. Melihat esensi petir, dia sangat bersemangat. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar, Junior, jika kamu pergi sekarang, aku, Thunder Freer, masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kamu tidak mundur, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Suara ini masih suara lama dari sebelumnya, tetapi Zichen tidak melihat lelaki tua di wilayah guntur kelas 9. Tatapannya sekali lagi jatuh pada bayi naga, dan sudut mulutnya melengkung menjadi seringai, benda kecil, kau masih mempermainkanku. Dengan itu, Zichen mengeluarkan labu emas ungu dan mengulurkannya ke arah penghalang petir. Dari penghalang petir, riak cahaya berdesir keluar, dan labu emas ungu terhalang. Penghalang petir adalah lapisan pertahanan yang menghalangi Zichen. Selama waktu ini, bayi naga telah menatap Zichen tanpa ekspresi. Zichen tidak mau menyerah. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengendalikan prasasti pedang dan menyerang penghalang petir. Garis-garis kipedang melesat keluar dari prasasti pedang, membawa serta niat pedang yang mengagumkan, dan mendarat di penghalang petir. Ketika kipedang mengenai penghalang petir, penghalang petir bergetar terus-menerus, dan suara berdenting terus terdengar. Dalam sekejap mata, puluhan kipedang menghilang, tetapi tidak ada jejak kerusakan pada penghalang petir. Bagaimana ini mungkin? Pertahanan super penghalang petir itu benar-benar di luar imajinasi Zichen, tetapi dia tentu saja tidak bisa menyerah. Dia menggunakan indera spiritualnya lagi untuk memanggil prasasti pedang, dan dengan keras menghantamkannya ke penghalang petir itu lagi. Ledakan, ledakan. Di wilayah Guntur, terjadi ledakan lain saat prasasti pedang menghantam penghalang petir dengan kekuatan besar. Selama waktu ini, mata Yin Yang Zichen telah menatap bayi naga. Ekspresi bayi naga tidak berubah ketika melihat energi pedang menyerang penghalang petir, tetapi ketika melihat prasasti pedang menghantamnya, ekspresinya sedikit berubah. Dalam sekejap mata, Zichen mengendalikan prasasti pedang untuk menghancurkannya puluhan kali. Penghalang petir mulai bergetar, tetapi tidak ada tanda-tanda akan hancur. Kekuatan asal Zichen yang pulih kembali habis lagi, tetapi tidak meninggalkan jejak apapun pada penghalang petir. Wajah Zichen dipenuhi dengan kengganan. Ekspresi bayi naga menjadi rileks, dan suaranya yang dingin terdengar lagi. Junior, tidak ada gunanya. Penghalang petir ini dilepaskan oleh kepala naga ini. Tidak mungkin kekuatan eksternal dapat menghancurkannya. Cahaya dingin melintas di mata Yin Yang Zichen. Dia menatap bayi naga dan berkata, Anak kecil, aku benci suaramu yang tua dan lusuh. Bayi naga mendengus. Aku sudah berada di dunia ini selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin orang kecil seperti mu tahu itu? Jika kau melacak usia dan identitas asliku, aku khawatir bahkan leluhurmu tidak akan bisa mengejarku. Wajah Zichen berubah menjadi hijau ketika dia dipanggil anak kecil oleh bayi naga seukuran telapak tangan. Dia berkata dengan marah, Anak kecil, sebaiknya kamu tidak membiarkanku masuk. Kalau tidak, aku akan menamparkan pantatmu. Dasar junior kurang ajar. Bayi naga memutar bola matanya yang kecil dengan nada meremehkan. Ekspresi Zichen yang marah tiba-tiba berubah tenang. Dia mengendalikan prasasti pedang untuk menghancurkannya lagi. Kali ini, suaranya lebih keras, dan bahkan seluruh wilayah petir bergetar. Bayi naga mencibir. Junior, tidak ada gunanya bermain trik di hadapanku. Bukankah kau hanya ingin pulih? Aku akan memberimu waktu untuk pulih. Mari kita lihat apakah kau bisa menghancurkan penghalang petir ini. Zichen tidak mengatakan sepatah kata pun dan terus menghancurkan. Penghalang petir itu bergetar, tetapi tidak ada tanda-tanda akan hancur. Biar aku beri kamu beberapa hadiah bagus. Tiba-tiba, bayi naga melambaikan tangan kecilnya. Seberkas cahaya melesat keluar dari mutiara naga dan mendarat di kolam cairan petir di bawahnya. Sejumlah besar esensi cairan petir tiba-tiba menyapu dan keluar dari penghalang petir, menyapu ke arah Zichen. Kali ini, kekuatan esensi cairan petir bahkan lebih mengerikan. Jelas bahwa ia ingin membunuh Zichen dalam satu gerakan. Ekspresi Zichen tidak berubah. Prasasti pedang yang menghancurkan itu langsung kembali, membentuk sembilan ekstrim. Sembilan prasasti pedang terus berputar untuk melarutkan kekuatan dahsyat itu. Ketika kekuatan esensi cairan petir hampir larut, Zichen mengeluarkan prasasti pedang lain dan menghantamkannya ke esensi cairan petir itu. Setelah menghancurkannya lebih dari sepuluh kali, esensi cairan petir itu pun tersebar. Zichen mengambil kesempatan itu untuk mengambilnya. Kali ini, karena bayi naga sudah siap, Zichen hanya berhasil mengumpulkan sepertiganya. Namun, dia hanya berhasil mengumpulkan sepertiga dari serangan bayi naga. Masih ada banyak esensi cairan petir di seluruh kolam cairan petir. Datang lagi. Dengan delapan prasasti pedang yang melindunginya, Zichen memprovokasi bayi naga. Junior, kau akan menyesalinya, kata bayi naga dengan dingin. Aku rasa kaulah yang akan menyesalinya. Zichen mencibir dan terus memukul. Tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu menghancurkannya selama delapan hingga sepuluh tahun, kamu tidak akan bisa menghancurkannya. Bayi naga itu hanya menutup matanya. Kemudian, cahaya perak menyala di tubuhnya seolah-olah dia telah mulai berkultivasi. Tak peduli seberapa gemuruh dunia luar, ia tetap tak tergerak di dalam mutiara naga. Secara bertahap, bayi naga tampaknya telah memasuki kondisi meditasi dan tidak lagi bergerak. Namun, Zichen masih belum menyerah-menyerang. Prasasti pedang itu hancur berulang kali, tetapi tidak berhasil. Bahkan jika dia adalah seorang pendekar dari alam asal bumi, aku masih bisa menghancurkannya sampai mati jika dia berdiri diam. Mengapa aku tidak bisa menghancurkan perisai cahaya ini? Zichen tidak bisa mengerti. Dia mengendalikan Prasasti pedang untuk menyerang lagi. Tiba-tiba, aura berbahaya menyerang. Itu adalah gelombang besar esensi cair petir yang menyerang Zichen. Zichen mencibir, aku sudah menunggumu. Sembilan Prasasti pedang kembali ke posisi semula dan menghalangi. Setelah menghalangi, mereka menghantam lagi. Setelah menghantam, Zichen dan bayi naga bertarung lagi. Bayi naga, yang telah berkultivasi dengan mata tertutup, membuka matanya. Matanya dipenuhi amarah saat berteriak, dasar junior yang licik. Zichen menjawab, anak kecil, jangan memanfaatkan senioritasmu di hadapanku. Keduanya saling menyerang, tidak mau mengalah. Pada saat yang sama, mereka saling bersekongkol. Tentu saja, bayi nagalah yang bersekongkol melawan Zichen dan menyerang Zichen. Sedangkan untuk Zichen, paling-paling dia akan mengambil sebagian dari esensi cairan petir itu. Anak kecil, aku melihatmu di mutiara naga. Apakah kamu benar-benar bayi naga? Tanya Zichen ragu-ragu. Junior, jangan harap kau bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dariku. Aku hanya bertanya dengan santai. Aku bisa tahu kau bukanlah bayi naga hanya dengan sekali pandang. Lagi pula, mereka semua mengatakan bahwa benda-benda di sini jatuh dari Istana Dewa Petir. Kurasa tidak, Zichen mengerucutkan bibirnya. Bayi naga mencibir dan tidak menjawab. Namun, perlu disebutkan bahwa ketika bayi naga berbicara kepada Zichen, ia tidak sengaja mengubah suaranya. Suara aslinya masih sangat muda, menyebabkan Zichen menertawakannya selama beberapa hari. Di dunia luar, perekrutan pelayan oleh sekte tanpa batas sangat populer. Para manusia sangat bersemangat, tetapi keluarga kultifator semuanya lesu. Setelah insiden dengan keluarga Liu, tidak ada seorang pun di sekte tanpa batas yang merekrut pemuda yang telah memulai jalur kultifasi. Tidak perlu ujian, dan mereka langsung diberi kuota. Namun, berbagai kekuatan tidak tampak senang karena para pengikut ini akan dicap sebagai pengikut mereka sendiri setelah memasuki sekte tanpa batas. Mereka tidak akan pernah menjadi pengikut inti, dan mereka tidak akan pernah memegang kekuasaan apapun di sekte tanpa batas. Sebulan berlalu dengan cepat, di wilayah petir, Zichen menggunakan prasasti pedang untuk menyerang penghalang petir berkali-kali, dan bayi naga juga mengejeknya berkali-kali. Mengetahui bahwa Zichen sangat waspada, bayi naga tidak lagi mencoba menyerangnya, karena itu hanya akan membuat esensi cairan petir semakin berkurang. Setelah sebulan, Zichen tahu bahwa serangannya tidak membuahkan hasil, jadi dia menyerah begitu saja. Dia ingin tahu sesuatu dari bayi naga. Si kecil, mengapa aku tidak bisa menembus penghalang petir, tetapi esensi cair petirmu bisa masuk dan keluar sesuka hati. Bayi naga mencibir dan menjawab, bukan hanya milikku, tapi milikmu juga. Kenapa kau tidak mencobanya? Benarkah? Wajah Zichen penuh dengan ketidakpercayaan. Kemudian, dia mengeluarkan setetes esensi cairan petir dan melemparkannya ke penghalang petir. Riak-riak muncul di penghalang petir, dan esensi cairan petir terbang keluar. Zichen berkata, aku tidak bisa. Ekspresi mengejek bayi naga menjadi semakin jelas. Junior, kau masih mencoba bermain trik di hadapanku. Biar ku beritahu, hanya esensi cairan petir yang diproduksi di sini yang bisa datang dan pergi sesukamu. Zichen berkata, esensi cairan petir bisa, tapi bagaimana dengan yang lainnya? Misalnya, ini. Zichen mengeluarkan kristal petir. Bayi naga menatap kristal petir itu dan berkata dengan dingin, jangan buang sampah ini. Hanya junior sepertimu yang belum pernah melihat dunia yang akan mengambil sesuatu seperti ini. Mata Zichen berbinar, jadi maksudmu benda ini bisa masuk? Tentu saja, kata bayi naga. Zichen tiba-tiba berdiri, dan aura kuat mengalir di sekujur tubuhnya. Junior, apa yang sedang kau lakukan? Bayi naga tiba-tiba merasakan firasat buruk. 994. Zichen memegang tombak jiwa naga dan menusukkan tombaknya ke perisai cahaya petir. Kekuatan dahsyat melonjak, dan perisai cahaya petir mulai bergetar hebat. Kali ini, Zichen jelas merasakan bahwa hanya perisai cahaya petir yang bergetar, bukan seluruh wilayah petir. Seperti yang diharapkan, mata Zichen berbinar. Dia selalu menggunakan prasasti pedang untuk menyerang karena dia merasa prasasti pedang adalah yang terkuat di tempat ini, jadi dia mengabaikan tombak jiwa naga. Namun setelah mendengar perkataan bayi naga, Zichen menyadari bahwa kristal petir dan esensi kristal jiwa petir yang digunakan untuk menempat tombak jiwa naga berasal dari sini. Benda ini seharusnya memiliki efek yang sama dengan cairan petir. Ekspresi bayi naga yang tenang berubah seketika. Dia menatap tombak jiwa naga dan berseru, kau, kau adalah. Zichen tidak berbicara. Dia mengayunkan tombak jiwa naga dan menusuk lagi. Perisai cahaya petir mulai terdistorsi, dan bahkan cairan petir di dalamnya bergetar. Zichen jelas merasakan bahwa perisai cahaya petir bergetar lebih hebat lagi. Setelah menelan Thunder Soul, Dragon Soul Spear pun tertidur. Semua serangan Zichen mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi pada saat ini, Dragon Soul Spear tiba-tiba terbangun. Raungan naga yang keras bergema, dan Dragon Soul pantom muncul di tombak itu. Setelah itu, Zichen merasakan lonjakan kekuatan yang kuat dari tombak jiwa naga. Dia tidak perlu mengendalikan tombak jiwa naga karena tombak itu menyerang perisai cahaya petir dengan sendirinya. Itu kamu, itu benar-benar kamu. Melihat hantu jiwa naga, wajah bayi naga jelas dipenuhi kepanikan, dan suara tajam keluar dari mulutnya. Raungan Raungan naga itu terus bergema, semakin keras dan tajam. Zichen telah mengambil beberapa langkah mundur dan fokus pada pertahanan. Dia dapat melihat bahwa bayi naga tampaknya memiliki dendam dengan jiwa naga. Pada saat ini, jiwa naga diaktifkan dan menyerang atas kemauannya sendiri. Sialan, berhenti, berhenti. Suara bayi naga menjadi lebih tajam, dan dia masih sangat mudah. Itu salah paham, salah paham. Tidak peduli seberapa keras bayi naga berteriak, jiwa naga tidak berniat berhenti menyerang. Tujuannya sangat jelas, yaitu menghancurkan perisai cahaya petir. Zichen senang melihat ini, dan dia sudah siap. Selama perisai cahaya petir itu rusak, dia akan segera maju dan mengumpulkan semua esensi cairan petir. Kak! Dengan suara retakan, retakan tiba-tiba muncul di penghalang petir. Suara bayi naga itu bahkan lebih tajam dan dipenuhi kepanikan. Cukup! Apakah kau ingin membunuhku? Jika kau menerobos ke sini, aku akan mati. Anak nakal terkutuk, kenapa kau tidak menghentikanku? Jika kau menginginkan cairan petir, aku akan memberikan semuanya padamu, tetapi kau harus memberitahu jiwa naga untuk berhenti. Bayi naga menjadi bingung dan jengkel. Zichen berdiri di samping dan mencibir, aku masih menginginkan bola naga. Long Ying sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bocah, jangan coba-coba. Retakan. Retakan pada penghalang petir itu menyebar, dan saat menyebar, jumlahnya berubah dari satu menjadi dua. Long Ying berkata dengan cemas, Nak, aku bisa memberimu cairan petir ini, semuanya, tetapi kau harus menghentikan jiwa naga ini. Jika kau membiarkannya menerobos penghalang cahaya petir ini, kau bahkan tidak akan bisa mendapatkan setetes pun cairan petir. Zichen mencibir namun tidak mengatakan apapun. Sialan, sialan, kali ini aku berkata jujur, teriak Long Ying. Selama waktu ini, Long Ying juga terus-menerus mengendalikan esensi cairan petir untuk memblokir serangan jiwa naga. Namun, benda ini efektif terhadap Zichen, tetapi tidak efektif terhadap jiwa naga. Ketika jiwa naga menyerang, tidak ada reaksi sama sekali. Mata Zichen tiba-tiba berbinar. Jiwa naga, potong esensi cairan petir. Mendengar ini, jiwa naga tampak berpikir dan menebas di udara. Esensi cairan petir langsung tersebar di tanah, bersinar seperti mutiara. Zichen bergegas maju untuk mengambilnya. Seperti biasa, dia mengambil sepertiganya dan mengembalikan dua pertiga sisanya. Anak nakal terkutuk, kau tidak menginginkan cairan petir itu. Aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan memberikan segalanya, tetapi kau harus menghentikan jiwa naga itu, kata bayi naga itu lagi. Kemudian, sinar cahaya melesat lewat dan lebih banyak lagi cairan petir yang keluar. Zichen terkekeh. Aku ingin Thunder Liquid dan Dragon Head. Kenapa kau tidak memberiku keduanya? Paru-paru Long Ying hampir meledak. Bocah rakus, kalau kepala naga bisa keluar, kenapa aku harus tinggal di sini? Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Jiwa naga, hancurkan itu untukku. Nada bicara Zichen menjadi dingin. Kamu akan menyesalinya, kamu pasti akan menyesalinya. Teriak Long Ying. Aku rasa kau lah yang akan menyesalinya. Jiwa naga, belah semua esensi cairan petir itu untukku. Zichen tidak peduli. Mereka sudah saling kenal selama lebih dari sebulan, dan Zichen sudah lama terbiasa dengan omong kosong Long Ying. Retakan, perisai cahaya petir tampak rusak, seluruh esensi cair petir yang berterbangan kehilangan kekuatannya dalam sekejap, berhamburan dan berhamburan di tanah. Teriakan melengking terdengar dari mulut bayi naga. Zichen melangkah maju dengan penuh semangat, bersiap untuk mengumpulkan esensi petir yang tak terbatas. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Kali ini, getarannya memengaruhi seluruh wilayah guntur. Kemudian, Zichen melihat bahwa esensi cair petir yang baru saja mendarat di tanah surut seperti air pasang. Saat ini, labu emas ungu di tangan Zichen sudah jelas mendarat di sana, tetapi tidak dapat menampung esensi cairan petir. Selain itu, Zichen juga merasakan energi petir di sekitarnya tampak bergerak cepat. Ketika dia mendonga dengan wajah bingung, wajahnya berubah. Dia melihat kepala naga di depannya tampak hidup. Kekuatan hisap yang kuat datang dari mulut naga, dan di bawah kekuatan hisap ini, tidak hanya esensi cairan petir yang diserap, tetapi bahkan petir di sekitarnya ditelan oleh mulut naga. Di mulut naga, Long Ying masih meronta dan berteriak sengsara. Setelah tombak jiwa naga menghancurkan perisai cahaya petir, bayangan naga yang muncul di atasnya menyaksikan semua ini dengan dingin. Ku bilang, kau akan menyesalinya. Suara tajam Long Ying masih terngiang di telinga Zichen. Zichen memang menyesalinya, karena dia tidak dapat mengumpulkan setetes pun thunder liquid essence. Bukan hanya thunder liquid essence, tetapi seluruh thunder teritori tampaknya sedang berubah saat ini. Zichen menatap kosong ke depan, tidak mampu bereaksi secara efektif. Dia hanya bisa menyaksikan mulut naga terus menelan petir di sekitarnya. Adapun esensi cairan petir, itu telah sepenuhnya ditelan sejak lama. Tiba-tiba, Zichen merasakan tekanan yang ada di tubuhnya mengendur. Cahaya yang menyilaukan jatuh dari langit. Tanpa sadar, dia mendonga dan melihat sinar matahari. Ini adalah wilayah guntur. Bagaimana mungkin ada sinar matahari? Ketika Zichen terbangun, dia melihat tempat ini telah menjadi ruang kosong. Tidak ada lagi petir di sekitarnya, dan wilayah petir telah sepenuhnya menghilang. Ketika Zichen menoleh lagi, dia melihat mulut naga menelan sambaran petir terakhir. Kemudian, Zichen melihat mulut naga bergerak, yang merupakan tanda bahwa mulut itu akan segera menutup. Tepat saat mulut naga hendak menutup, mutiara naga di mulut naga tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya ini melonjak dengan aura yang sangat menakutkan. Aura ini membuat jantung seseorang berdebar-debar, dan membuat ekspresi seseorang berubah. Bahkan dengan perlindungan prasasti pedang, Zichen merasakan hawa dingin di hatinya. Cahaya ini muncul dari mulut naga dan menyebar ke segala arah. Ekspresi Zichen berubah drastis. Kakinya bergerak cepat dan dia menghindar. Ledakan Tepat saat dia mundur, ada ledakan di depannya. Dalam ledakan ini, ruang di sekitarnya hancur, dan sebuah lubang hitam besar muncul di depannya. Lubang besar itu bertahan selama 10 tarikan napas penuh sebelum perlahan-lahan tertutup. Zichen menatap ke depannya. Di kepala naga sepanjang 1 meter, mulut naga tertutup sepenuhnya. Namun, di tanah di bawah mulut naga, ada sesuatu yang tergeletak di sana. Sosok itu adalah seorang pria kecil, yang tampaknya berusia sekitar 2 atau 3 tahun. Dia telanjang, dan kulitnya memancarkan kilat. Pada saat ini, dia menopang dirinya di tanah dengan kedua tangan dan menatap kosong ke atas. Ketika dia melihat kepala naga, dia langsung berteriak dengan marah. Ah, sial, sial. Suara ini sangat mudah, tetapi pengucapannya sangat jelas. Zichen dengan penasaran maju ke depan dan mengamati si kecil itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Si kecil itu gemuk. Saat ini, ekspresinya yang gugup dan jengkel tampak sangat imut. Seolah-olah dia merasakan seseorang, dia segera menoleh. Itu kamu, itu kamu. Melihat Zichen, si kecil itu tampak seperti melihat musuh. Matanya langsung memerah, lalu ia bergegas menuju Zichen. Suosh. Si kecil itu bergerak sangat cepat. Seperti seberkas cahaya, ia tiba di depan Zichen dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan hendak mencekik leher Zichen. Namun, sebelum tangan kecilnya bisa mencapainya, sepasang tangan besar mendarat di kepalanya. Tampar. Zichen menamparkan si kecil hingga terduduk ke tanah. Kau, si kecil itu terjatuh, dan dia melotot marah ke arah Zichen. Zichen tidak berkata apa-apa. Dia maju, meraih si kecil, lalu menepuk pantatnya. Ayah-ayah. Suara renyah itu terus bergema, dan bersamaan dengan itu, lolongan marah si kecil pun terdengar. Sampai Zichen lelah menamparkan dan si kecil lelah berteriak, mereka berdua berhenti. Anak kecil, katakan padaku, siapa namamu? Tanya Zichen. Mudah. Begitu si kecil mengucapkan dua kata ini, Zichen mengangkat tangannya lagi dan menamparkan pantatnya dengan keras. Si kecil berteriak, tetapi kata-kata selanjutnya tidak dapat keluar dari mulutnya. Katakan padaku, siapa namamu? Tanya Zichen. Petir yang lebih bebas. Melihat Zichen mengangkat tangannya lagi, si kecil buru-buru berkata, Aku belum lahir, bagaimana aku bisa punya nama? Kali ini, jika bukan karena kamu, aku tidak akan lahir lebih dulu. Jika kau tidak punya nama, maka aku akan memberimu nama. Zichen menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata, Mulai sekarang, aku akan memanggilmu roh petir. Si kecil tidak berbicara, dan tidak diketahui apakah dia setuju atau tidak setuju. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid ketiga Zichen. Kamu memiliki seorang kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki. Zichen berkata lagi, Apa, tanpa diduga, saat si kecil mendengar hal itu, ia langsung melompat dan melotot ke arahnya. Kau, manusia, ingin menjadi tuanku. Kau tidak pantas. Mengabaikan tangan Zichen yang terangkat, wajah si kecil penuh dengan penghinaan, dan dia berkata, Kamu baru saja berada di tahap asal usul manusia, beraninya kamu menjadi tuanku. Aku ini apa? Roh yang lahir dari bola naga. Dalam keadaan normal, saat aku lahir, aku berada di tahap roh sejati. Tahukah kamu apa itu roh sejati? Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Itu adalah tahap asal usul bumi bagi kalian manusia. Hati Zichen sedikit bergetar. Karena terlahir di tahap asal bumi, dia sungguh berbakat. Bahkan jika aku dilahirkan lebih awal, selama aku menjadi dewasa, aku akan tetap menjadi roh sejati. Kau hanyalah manusia yang belum melepaskan tubuh fanamu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjadi tuanku? Zichen menanggapi thunder spirit dengan sebuah tamparan, karena tinjuku besar. Setelah menamparnya beberapa kali, Zichen berkata, jika kau tidak mau menjadi muridku, kau harus memukulku. Roh petir berkata dengan getir, akan ada hari seperti itu. Zichen tersenyum dingin dan berkata, begitukah? Kalau begitu aku akan menunggumu. Namun, aku harus memberitahumu terlebih dahulu bahwa jika kamu tidak mengikutiku dan memilih untuk pergi sendiri, seorang kultifator alam inti primal mungkin tidak akan pernah tumbuh dewasa. 995 Sebelumnya, kepala naga itu memancarkan cahaya petir. Namun, setelah wilayah petir itu menghilang, cahaya petir di kepala naga itu benar-benar menghilang. Cairan petir di dalam penghalang cahaya petir itu benar-benar ditelan oleh kepala naga itu. Namun, Zichen tidak dapat menemukan setetes pun tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Di belakang Zichen, ekspresi roh petir berubah. Zichen telah mengenai titik lemahnya. Ia lahir lebih awal dan baru berada di tahap akhir alam inti dalam. Jika ia keluar dengan gegabu, ia mungkin akan dibunuh atau digunakan untuk memurnikan senjata. Selama ini, dia belum pernah melihat satu manusia pun. Zichen adalah yang pertama, tetapi Zichen sudah begitu kuat. Dia tidak berani membayangkan jika manusia lain juga sama. Ekspresinya berubah-ubah. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengikuti Zichen, bukan untuk apapun, tetapi untuk menyelamatkan hidupnya. Zichen memegang kepala naga di tangannya. Kepala itu sangat berat, tetapi tidak berarti apa-apa bagi Zichen. Dia memiringkan kepala naga itu, mengarahkan mulut kepala naga itu ke tanah, dan menggoyangkannya terus-menerus. Tidak ada gunanya. Semua cairan petir telah hilang. Tidak ada yang bisa mengeluarkannya, kata roh guntur. Zichen menoleh menatap roh guntur dan bertanya, kenapa? Roh petir berkata, cairan petir telah mencapai ruang di dalam kepala naga. Jika kau ingin mengeluarkannya, kau harus menghancurkan kepala naga itu. Namun, di dunia ini, tampaknya tidak ada kekuatan yang dapat melakukan itu. Zichen melengkungkan bibirnya dan berkata, jika sekuat itu, tidak akan terpotong. Setelah mengatakan itu, Zichen meletakkan kepala naga itu dan menggunakan tombak jiwa naga untuk menyerang kepala naga itu, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Serangan kuat Zichen mendarat di kepala naga itu, tetapi bahkan tidak meninggalkan bekas putih. Zichen menggoyangkan tombak di tangannya dan mengarahkannya ke roh guntur sambil berkata, muridku yang baik, kau pasti punya cara untuk membukanya. Tombak jiwa naga memiliki aura jiwa naga. Roh guntur itu mundur beberapa langkah dan berkata, jika aku punya cara, aku tidak akan lahir lebih awal. Jika kau ingin membukanya, kau harus membentuk kembali Thunder Dominion. Namun sejauh yang aku tahu, akan butuh waktu lama bagi Thunder Dominion untuk terbentuk kembali. Zichen menarik tombak jiwa naga dan bertanya, apa masalahnya dengan jiwa naga. Ketika Thunder Spirit mendengar ini, senyum pahit langsung muncul di wajahnya. Dia berkata, makhluk yang benar-benar dibesarkan di Dragon Ball sebenarnya adalah dia, tetapi sesuatu terjadi pada saat itu. Sebelum waktunya untuk dilahirkan, dia dipisahkan secara paksa dari Dragon Ball. Vitalitasnya sangat rusak, dan hanya sedikit jiwanya yang tersisa. Aku adalah makhluk kedua di Dragon Ball, jadi dia keliru mengira bahwa akulah yang mengusirnya. Setelah itu, roh guntur menjelaskan lagi, tetapi Zichen tidak mengerti sama sekali. Namun, dia akhirnya mengetahui bahwa kristal jiwa guntur yang diperolehnya saat itu mengandung jejak jiwa naga sejati. Pada saat itu, jiwa naga beruntung tidak mati dan menyegel dirinya sendiri dalam kristal petir. Karena terlalu lemah, jiwa naga takut akan dimakan oleh esensi kristal petir lainnya. Sebelum berhibernasi, ia menjauhkan diri dari esensi kristal petir lainnya. Namun, ia harus dirawat oleh sembilan lapisan petir, jadi ia tidak bisa pergi. Ia tetap berada di Thunder Dominion Level 2 sampai Zichen muncul. Sekarang, hal itu juga dapat menjelaskan mengapa Zichen merasa bahwa ada jiwa di dalam kristal jiwa guntur dan jiwa itu dapat melarikan diri. Roh petir tampaknya tahu banyak hal. Zichen tidak ingin melepaskannya begitu saja. Dia bertanya tentang istana dewa petir, tetapi wajah yang terakhir kosong, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Melihat ekspresi roh petir, Zichen menduga bahwa baru beberapa ribu tahun berlalu sejak ia melahirkan ingatan jiwa. Lupakan saja, ikut aku. Melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan apapun darinya, Zichen memutuskan untuk pergi. Pergi? Kemana kita akan pergi? Tanya roh guntur. Tentu saja kami akan kembali. Jangan bilang kau ingin tinggal di sini dan menunggu seseorang menangkap dan memurnikanmu. Zichen menatap Thunder Spirit. Mata Thunder Spirit jelas dipenuhi ketakutan, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak lama setelah keduanya pergi, para ahli tiba dari Cakrawala. Mereka adalah orang-orang dari Cloud Cloud City. Tapi, ketika mereka melihat bahwa tempat yang awalnya milik Thunder Dominion kini kosong, mereka semua menatap dengan mata terbelalak, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Setelah itu, berita hilangnya Thunder Dominion secara tiba-tiba menyebar dan menjadi misteri yang belum terpecahkan. Zichen menyingkirkan kepala naga itu dan langsung menuju sekte tanpa batas bersama Thunder Spirit. Namun, ketika mereka masih berjarak 200 km dari sekte tanpa batas, Zichen tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Di sampingnya, Thunder Spirit juga berteriak kaget. Thunder Spirit menatap Zichen dengan heran. Kamu juga merasakannya. Zichen menepuk kepala Thunder Spirit dan berkata, saat kau berbicara pada gurumu, kau harus memanggilnya guru. Setelah berkata demikian, Zichen mengabaikan roh guntur yang tengah meringis kesakitan, dan mulai turun. Indranya sangat tajam. Apakah dia manusia? Thunder Spirit menggaruk kepalanya dan juga mulai turun. Tempat di mana keduanya mendarat adalah tumpukan puing-puing. Kelihatannya sangat biasa, tetapi setelah Zichen mendarat, dia dan Thunder Spirit sudah berdiri di sana selama seperempat jam. Sekelompok kultifator terbang dari kejauhan. Ketika mereka melihat mereka berdua, mereka terbang mendekat dan berteriak dari jauh, apa yang kalian lakukan di sini? Karena sekte tanpa batas masih berkembang, seringkali ada para penggarap yang berpatroli di area sekitar sekte tanpa batas. Sekelompok kultifator itu turun dan mendekati mereka berdua. Ketika mereka melihat salah satu anak, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Pada saat yang sama, tatapan mereka menyapu melewati Thunder Spirit dan mendarat di Zichen. Zichen mengangkat kepalanya dan menatap kelompok kultifator itu. Ketika mereka melihat wajah Zichen, semua orang terkejut. Mereka buru-buru membungkuk dan berteriak, Master Sekte. Zichen menganggup dan bertanya, apakah Tetua Lupeng sudah kembali dari perjalanannya? Semua orang jelas kebingungan. Mereka terbang di udara, jadi wajar saja mereka tidak tahu apa yang terjadi pada orang tua mereka. Zichen lalu berkata, pergi dan panggil Tetua Lupeng. Semua orang menganggup dan hendak pergi ketika Zichen berkata, tunggu, panggil Kera Iblis juga. Kelompok pembudidaya terbang di udara, langsung menuju Sekte tanpa batas. Kau benar-benar Master Sekte. Thunder Spirit menatap Zichen dengan ekspresi aneh. Apa? Kekuatan tempur gurumu tidak ada bandingannya. Bukankah seharusnya dia menjadi ketua Sekte? Huff. Ekspresi Thunder Spirit tampak meremehkan. Sekte apa ini? Apakah aku pernah mendengarnya sebelumnya? Sekte tanpa batas. Apa? Begitu suara Zichen berakhir, Thunder Spirit berteriak kaget. Sekte tanpa batas. Apakah kamu pernah mendengarnya sebelumnya? Zichen menatap Thunder Spirit. Sekte tanpa batas. Sekte tanpa batas. Gumam roh guntur. Ia seakan tenggelam dalam ingatannya, namun setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan berkata, itu nama yang sangat familiar, tapi aku tidak ingat di mana aku pernah mendengarnya sebelumnya. Zichen melirik Thunder Spirit namun tidak mengatakan apapun. Zichen, setelah menunggu beberapa saat, sebuah suara datang dari Cakrawala, dan dua sosok terbang mendekat. Itu adalah Elefe Peng dan si Kera Iblis. Lu Peng adalah seorang ahli formasi, jadi mustahil untuk melihat apapun dari penampilan luarnya. Ia diabaikan begitu saja oleh roh petir. Mata roh petir tertuju pada Kera Iblis yang mendekat. Ketika Kera Iblis itu mendekat, roh petir berseru, kera pertempuran pembelah langit. Keduanya menatap Thunder Spirit dengan bingung. Elefe Peng tersenyum dan bertanya, siapa anak kecil ini? Anak haramu. Zichen tersenyum dan berkata, murid ketigaku, Thunder Spirit. Kemarilah dan sambut kedua paman bela dirimu. Thunder Spirit mendengus dingin dan tidak menyapa mereka berdua. Elefe Peng tidak mempermasalahkannya. Dia tersenyum dan berkata, ketiga muridmu benar-benar aneh. Thunder Spirit bergumam tetapi tidak berani membantah. Namun, ia sudah memikirkan bagaimana cara menghadapi Zichen setelah ia dewasa. Pada saat yang sama, ia diam-diam bersuka cita karena telah mengikuti Zichen ke sini, karena di antara manusia yang ditemuinya, sudah ada dua orang yang menjadi ancaman baginya. Rasakan tempat ini dan lihat apakah ada yang tidak biasa. Zichen mulai berbicara. Thunder Spirit mengerutkan bibirnya. Jelas sekali ia tidak menyangka manusia biasa akan mampu merasakan hal ini. Elefe Peng memejamkan mata dan melepaskan indra spiritualnya, mengamati sekelilingnya. Sesaat kemudian, ia menarik kembali indra spiritualnya dan membuka matanya. Bagaimana? Tanya Zichen. Elefe Peng berkata, ruang angkasa sangat tidak stabil. Seharusnya ini adalah dunia kecil. Saya kira ini adalah dunia kecil yang akan segera lahir, tetapi akan butuh waktu sebelum bisa lahir. Zichen mengangguk. Ia memiliki dugaan yang sama dengan Elefe Peng. Mata Thunder Spirit terbelalak saat menatap Elefe Peng dengan tak percaya. Ia berkata, kau tidak asal menebak, kan? Elefe Peng mengusap kepala Thunder Spirit, tidak mempermasalahkan kekasarannya. Ia berkata, ini bukan tempat pertama. 500 mil ke selatan, aku menemukan fluktuasi yang sama. Kurasa ada juga dunia kecil yang akan segera lahir. Dunia kecil. Bagaimana bisa ada begitu banyak dunia kecil di sini? Kata Thunder Spirit. Ketiganya mengabaikannya lagi. Zichen menatap Elefe Peng. Elefe Peng masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Saya kira kelahiran dua dunia kecil ini pasti ada hubungannya dengan sekte abadi kita. Lagi pula, kita telah membersihkan formasi yang ditinggalkan oleh sekte abadi. Dua dunia kecil ini mungkin ditinggalkan oleh sekte abadi. Tetapi kita belum dapat memastikannya. Kita hanya dapat mencoba membukanya ketika fluktuasinya normal. Tiba-tiba, Elefe Peng menepuk kepalanya sendiri dan berkata, Benar, tikus pemakan roh pernah menjelajahi tanah orang-orang biadab dan berulang kali mengatakan bahwa tanah orang-orang biadab ini sangat luar biasa. Ketika ia kembali untuk terakhir kalinya, ia tampaknya telah memberikan sesuatu kepada Wang Kiong. Zichen berkata, Kalau begitu, mari kita kembali dan mencari Wang Kiong, lalu bertanya apa yang ditinggalkan oleh tikus pemakan roh itu. Kera iblis yang selama ini terdiam, berkata, Kau harus kembali. Seseorang telah datang ke sekte ini. Kekuatannya luar biasa. Kau harus menemuinya. Siapa? Tanya Zichen. Demon Ape menggelengkan kepalanya. Seorang lelaki tua yang belum pernah kulihat sebelumnya, tetapi dia mengatakan dia berasal dari sekte abadi. Apa? Seseorang dari sekte abadi? Ekspresi Zichen sedikit berubah. Saat mereka berbincang, mereka berempat tiba di sekte abadi. Ketika para murid yang menjaga gerbang melihat Zichen kembali dengan seorang anak, mereka menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Namun, ketika mereka melihat bahwa anak ini baru berusia 2 atau 3 tahun dan sudah bisa terbang, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Ketika Leiling tiba di sekte abadi, dia melepaskan indera spiritualnya. Namun, ketika dia merasakan bahwa orang-orang di sini pada umumnya berasal dari alam rendah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang kultifator alam inti asal. Ketika kultifator alam inti asal melihat Zichen, dia berkata dengan hormat, Master Sekte, Wakil Master Sekte berkata bahwa setelah kamu kembali, kamu harus pergi ke istana abadi. Zichen mengangguk. Zichen meminta Elefe Peng untuk membawa Leiling pergi sementara dia dan Demon Ape langsung menuju ke istana abadi. Begitu mereka tiba di luar istana, Zichen mendengar suara tawa yang keras dari dalam istana. Sebagian suara tawa itu berasal dari seorang lelaki tua, namun ada pula suara tua yang tidak dikenal. Dengan keraguan, Zichen dan Kra Iblis memasuki istana abadi. Melihat Zichen datang, Wang Kiong buru-buru berdiri dan berkata, Zichen, izinkan aku memperkenalkanmu. 996. Selain Wang Kiong dan Gui Tua, ada seorang lelaki tua lain di aula. Begitu Zichen masuk, lelaki tua itu menyapa Zichen dengan hangat, tetapi Zichen tidak mengingat lelaki tua ini. Lelaki tua itu mengenakan jubah linen dan berjanggut putih. Melihat ekspresi terkejut dan bingung Zichen, dia tersenyum dan berkata, sepertinya Tuan Zichen tidak ingat lelaki tua ini. Terakhir kali aku melihatmu adalah lebih dari 200 tahun yang lalu, saat kau baru saja melangkah ke tahap asal roh. 200 tahun telah berlalu, dan Tuan Zichen juga telah menjadi seorang guru dan melangkah ke tahap asal manusia. Setelah itu, lelaki tua itu menatap si kramonster dan berkata, si kecil ini juga berhasil menerobos ke tahap asal usul manusia. Pikiran Zichen dengan cepat memikirkan tentang kejadian ketika ia menerobos alam terbang Zephir, bertanya-tanya apakah ia pernah melihat orang sekuat itu sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa keras Zichen memeras otaknya, ia tidak dapat mengingat kapan ia pernah melihat orang sekuat itu ketika ia berada di alam terbang Zephir, ia juga tidak berinteraksi dengan orang sekuat itu. Monster Kera juga bingung. Jelas, ia tidak ingat lelaki tua ini. Orang tua itu tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap Zichen dengan tenang. Tiba-tiba, Zichen teringat sesuatu dan berteriak, Senior, apakah Anda orang yang menghancurkan formasi pertahanan besar? Ketika Zichen berada di tahap asal manusia, hanya ada satu hal yang tidak dapat dipahaminya. Yaitu ketika dia berada di kota Changli, para kultifator kuat dari keluarga Changli telah mengaktifkan formasi pertahanan besar untuk membunuhnya. Pada saat kritis, formasi pertahanan besar tiba-tiba hancur, dan Zichen berhasil melarikan diri. Ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Ketika aku melihat Master Zichen di kota Changli bahwa kau bisa menggunakan doppelganger, aku cukup terkejut. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Zichen tidak menyebutkan kota Changli, tetapi lelaki tua itu menyebutkannya sekarang, jadi jelaslah, dia berasal dari tahun itu. Zichen, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Zichen mendengar kata-kata lelaki tua itu dan buru-buru membungkuk. Jangan, ku mohon jangan. Kau sekarang adalah kepala Sekte. Orang tua ini tidak berani menerima hadiah sebesar itu. Lelaki tua itu buru-buru membantu Zichen berdiri. Pada saat yang sama, dia menatap Zichen dan mendecahkan lidahnya. Dulu, aku hanya menudingmu karena kau dari Sekte Wuji. Aku tidak menyangka kau akan memiliki prestasi seperti itu setelah bertahun-tahun. Senior, kamu menyanjungku. Sikra iblis juga merasa lega. Saat itu, lelaki tua itu berada dalam kegelapan, jadi tidak aneh jika mereka tidak memperhatikannya. Saat mereka sedang berbicara, seseorang datang dari luar aula. Dia juga seorang pria tua berambut putih. Setelah masuk, dia melihat pria tua di samping Zichen dan berkata, aku penasaran siapa orang itu. Jadi, kamu, anak kecil. Pendatang baru itu tidak lain adalah Roh Kuali. Zichen telah memerintahkan LF Peng untuk memanggil Roh Kuali sehingga dia dapat mengenali pendatang baru itu. Pak Tua Mingking menatap lelaki tua itu dengan sedikit keraguan di matanya. Kau drone spirit mengerang dan berkata, dasar bocah kecil, kau telah mengambil terlalu banyak barang saat itu. Ketika Pak Tua Mingking mendengar itu, ekspresinya langsung berubah. Dia berteriak kaget, kau adalah Roh Kuali, Roh Kuali. Seperti yang diharapkan dari anggota sekte tanpa batas. Kau memang berpengetahuan luas, puji Roh Kuali. Pada saat ini, identitas Pak Tua Mingking telah terungkap. Dialah yang memasuki reruntuhan dan mengambil banyak sumber daya dan harta karun sekte tanpa batas ribuan tahun yang lalu. Dia juga anggota sejati sekte tanpa batas. Jadi, kamu melihat semuanya saat itu. Tapi mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Tanya Pak Tua Mingking. Kamu menyelinap saat itu. Aku menghentikanmu setelah aku menunjukkan diriku. Kata-kata kasar cauldron spirit membuat wajah Pak Tua Mingking menjadi canggung. Jelas, dia tidak terlalu bisa diandalkan saat itu. Bolehkah aku tahu tujuan kedatanganmu ke sekte tanpa batas kali ini, senior? Tanya Zichen setelah kedua belah pihak saling mengenal. Pak Tua Mingking melambaikan tangannya dan berkata, jangan panggil aku senior. Di hadapan Roh Kuali senior, aku bukan apa-apa. Panggil saja aku Mingking. Zichen merenung sejenak dan berkata, panggil saja aku Pak Tua Ming. Bolehkah aku tahu tujuan kedatanganmu ke sekte tanpa batas? Pak Tua Mingking tersenyum dan berkata, ketika aku kembali, aku mendengar bahwa sekte tanpa batas sedang dibangun kembali. Setelah bertanya-tanya, aku mengetahui bahwa kamu, Zichen, yang mendirikannya. Bagaimanapun juga, aku adalah anggota sekte tanpa batas. Oleh karena itu, aku bermaksud untuk mengandalkanmu. Bolehkah aku tahu apakah Zichen akan menerimaku? Zichen sangat gembira saat mendengarnya. Dia berkata, ini rumah senior. Senior, kamu pulang saja. Zichen sangat senang saat itu. Bagus. Pak Tua Mingking tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya lega mendengarnya. Saya telah kembali untuk berkontribusi pada sekte tanpa batas. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya, Master Sekte Zichen, jangan ragu untuk bertanya. Zichen berpikir sejenak dan bertanya, Pak Tua Ming, apakah kamu berkultivasi dalam atribut yang? Ya, saya percaya, tapi saya khawatir itu tidak seotentik milik Anda. Senior, Anda terlalu sopan. Sebagai ahli siantian, teknik kultivasi Anda sudah lama otentik. Kata-kata Zichen menyebabkan cahaya aneh muncul di mata Pak Tua Mingking. Dia telah menahan auranya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zichen masih bisa merasakannya. Sekarang Sekte Tanpa Batas telah resmi berdiri, kita masih kekurangan beberapa anggota inti. Aku ingin tahu apakah senior dapat mengambil peran sebagai tetua dan secara pribadi memimpin atribut yang? Tanya Zichen. Pak Tua Mingking bertanya balik, kau ingin aku memimpin atribut yang? Apa kau tidak takut aku akan mengambilnya? Pak Tua Ming, kau pasti bercanda. Kita semua melakukan ini demi Sekte Tanpa Batas. Bahkan jika kita mencabutnya, itu tetaplah Sekte Tanpa Batas. Keduanya saling memandang dan tertawa. Semuanya dipahami tanpa kata-kata. Keduanya lalu mendiskusikan beberapa detail. Setelah beberapa saat, Zichen berkata, nanti, aku akan meminta Lupeng untuk memperbaiki token tetua. Setelah itu, Zichen bertanya pada Wang Kiong, apakah tikus pemakan roh meninggalkan sesuatu untukmu? Wang Kiong tiba-tiba mengerti dan berkata, ya, ada sesuatu. Apa itu? Koordinat beberapa dunia kecil. Saat itu, tikus pemakan roh mendesah. Meskipun tidak ada tambang di area ini, ada dunia kecil. Selain itu, ada lebih banyak sumber daya di dunia kecil ini daripada di negeri Betlam. Namun saat itu, kami semua berada di negeri Betlam dan tidak punya waktu untuk peduli dengan dunia kecil ini, jadi kami tidak mengirim siapapun ke sini. Zichen menganggup dan berkata, bagus. Kalau ada waktu, kita akan pergi dan menyelidiki dunia kecil ini. Semua orang pergi satu demi satu. Zichen adalah satu-satunya yang tersisa di Aula. Sekarang, Sekte Uji sudah memiliki empat vaksi, yaitu Yin, Yang, Alkimia, dan Formasi. Mereka masih kekurangan tiga vaksi utama artefak, pedang, dan fisik, serta vaksi-vaksi kecil lainnya. Akan sangat bagus jika mereka semua kembali. Masing-masing dari mereka akan memimpin sebuah sekte, dan dengan dukungan begitu banyak sumber daya, sekte tanpa batas akan segera bangkit dan menjadi terkenal. Sekte tanpa batas baru saja didirikan dan masih membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Zichen tidak terburu-buru. Dia ingin melihat murid ketiganya terlebih dahulu. Roh Guntur adalah makhluk hidup sejati. Keberadaan semacam ini telah melampaui batas manusia. Jika berhasil lahir, itu akan berada di alam asal bumi. Bahkan jika roh petir itu lahir lebih awal, ia akan tetap memasuki alam asal bumi setelah mencapai usia dewasa. Oleh karena itu, Zichen tidak bisa membiarkan murid alam asal bumi masa depan ini pergi begitu saja. Di tengah perjalanan, Zichen melihat Elevepeng dan bertanya kemana roh petir itu pergi. Elevepeng mengatakan kepadanya bahwa roh petir itu pergi ke tempat Ling'er. Zichen pergi ke tempat Ling'er. Meskipun dia jauh, dia mendengar suara Ling'er. Dia bertanya, Kalian berdua, Apakah kalian tahu bagaimana cara memanggilku? Terdengar suara muda, Ya, istri guru. Ling'er berkata dengan puas, Tidak buruk, Zenfeng adalah yang paling bijaksana. Roh petir, Kamu tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu lupa? Istri guru akan mengajarimu lebih banyak. Sudut mulut Lei Ling berkedut. Ling'er ini hanya berada di alam intipil, yang mirip dengan tingkat kultifasinya. Sebelumnya, dia sangat tidak yakin, tetapi setelah mereka berdua bertarung, dialah yang kalah. Terlebih lagi, wanita yang ingin menjadi nyonya Zichen ini benar-benar tangguh. Dia lahir prematur, dan vitalitasnya sangat rusak. Dia benar-benar tidak ingin berselisih dengannya. Dia membungkuk dan berkata dengan kekanak-kanakan, Istri guru. He he, lebih tepatnya begitu. Ingat, di masa depan, kalian berdua boleh memanggilku seperti itu di depan orang lain. Tapi jangan panggil aku seperti itu di depan majikanmu. Dia akan malu. Sebelum Ling'er sempat menyelesaikan perkataannya, dia melihat kedua orang itu memasang ekspresi aneh, lalu mereka berdua menoleh ke belakang. Guru, Guru, Zen Feng adalah orang pertama yang berbicara, suaranya bergetar. Roh Guntur menatap Zichen dan melengkungkan bibirnya, namun tidak mengatakan apapun. Ketika Ling'er berbalik dan melihat Zichen, ekspresinya berubah, tetapi dia segera menjadi kuat lagi. Mengapa kamu tidak bersuara saat berjalan? Zichen berkata dengan dingin, kau terlalu senang dengan dirimu sendiri dan melupakan statusmu. Tentu saja, kau tidak mendengar siapapun di belakangmu. Ling'er menjulurkan lidahnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Zichen kemudian menatap Zen Feng dan bertanya, bagaimana kultifasimu? Saat tiba saatnya berkultifasi, Zen Feng mengangkat kepalanya dan bertanya, Guru, saya sudah berkultifasi sangat keras, tetapi mengapa saya tidak dapat membentuk kisejati? Zichen berkata, bakatmu jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Tanpa menunggu Zichen selesai bicara, ropetir itu tertawa, apa, apa yang kau katakan? Kau bilang bakatnya jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Haha, kau pasti bercanda. Dia hanya sampah yang tidak punya bakat sama sekali. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa, jadi bagaimana kau bisa bilang bakatnya tinggi? Wajah Zen Feng langsung kehilangan warna, dan tubuhnya gemetar. Zichen menamparkan roh petir itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa yang diketahui bocah nakal sepertimu? Kemudian Zichen menatap Zen Feng dan berkata, Aku punya harapan besar padamu. Apa yang akan aku ajarkan padamu bukanlah metode kultifasi kisejati, tetapi metode penempaan tubuh yang sangat kuat. Di jalur kultifasi, jika kau ingin memiliki prestasi tinggi, kau harus memiliki fisik yang kuat. Setelah fisikmu cukup kuat, aku akan mengajarkanmu metode kultifasi kisejati. Namun sebelum itu, aku akan terus memeriksamu. Selama kau tidak memenuhi standarku, aku akan melumpuhkan kultifasimu sepenuhnya. Mendengar itu, mata Zen Feng kembali berbinar. Ia menganggup dengan berat. Jangan khawatir, guru. Saya pasti akan berusaha keras untuk berkultifasi. Bertahun-tahun kemudian, Zen Feng, seorang kultifator tubuh, tiba-tiba menjadi terkenal. Dia adalah seorang pemuda tanpa bakat sedikitpun, tetapi dia telah menekan banyak jenius yang mengerikan dan memperoleh kejayaannya sendiri. Roh petir itu berlari kembali, tetapi tidak berani mengatakan apapun. Itu karena tamparan Zichen bahkan lebih kuat. Dia jelas marah. Zichen menatap roh petir itu dan berkata, awasi kakak seniormu dengan saksama. Awasi kultifasinya. Roh guntur itu tidak puas, tetapi tetap menganggup. Bertahun-tahun kemudian, seseorang akan bertanya kepada Zen Feng bagaimana dia bisa memiliki prestasi seperti itu tanpa bakat kultifasi apapun. Zen Feng menatap kekejauhan dan berpikir lama sebelum berkata, Pertama, aku punya guru yang luar biasa. Dia memberiku kesempatan, kesempatan untuk mencapai surga dalam satu langkah. Kedua, aku punya adik magang yang luar biasa. Bakatnya luar biasa, dan dia berhasil menembus alam inti primal di usia yang begitu muda. Alam kultifasinya meningkat pesat. Berada bersamanya selalu menyakiti kondisi mentalku. Untuk memberi diriku sedikit harga diri, aku hanya bisa bekerja keras untuk berkultifasi. Kisah Zen Feng adalah kisah untuk lain waktu. Setelah Zichen mengatur Zen Feng dan Roh Petir, dia meminta Lingar memimpin faksi ekstrim Yin. Lingar memiliki tubuh Yin murni dan merupakan ahli siantian. Sekarang setelah dia berada di alam inti primal, dia sudah memiliki kualifikasi untuk menerima murid. Dengan demikian, murid-murid baru sekte abadi disaring berulang-ulang. Pertama adalah formasi, lalu inti primal, dan terakhir Yin dan Yang. 997. Kali ini, Zichen memilih cabang tubuh dan pedang. Metodenya jauh lebih sederhana daripada yang lain. Dia menempatkan sembilan prasasti pedang dan dinding batu yang telah diperolehnya di masa lalu di sepuluh tempat berbeda, memungkinkan para pemuda merasakannya satu per satu. Mereka hanya memiliki tubuh manusia, jadi teknik siantian tidak akan membahayakan mereka. Setelah mereka tenang dan melihat prasasti, Zichen akan menugaskan mereka ke cabang manapun yang mereka inginkan. Sepuluh benda itu ditempatkan di sepuluh arah yang berbeda, terpisah sejauh seribu meter. Zichen berdiri di tengah-tengah sepuluh benda itu dan melepaskan indra spiritualnya untuk memeriksa ekspresi para pemuda itu. Di luar, ada beberapa orang di udara. Mereka sedang menunggu perintah Zichen untuk mengatur para pemuda ini. Cabang pedang. Zichen melihat pedang ilusi di kesadaran salah satu pemuda dan berkata dengan acuh tak acuh. Seseorang berjalan mendekat dan membawa pemuda yang gugup itu pergi. Pemuda itu tidak tahu bahwa nasibnya akan berubah karena ini. Bahkan jika dia hanya memiliki sedikit bakat, dengan sumber daya yang dibawa kembali oleh Zichen, masa depannya tidak akan terbatas. Kultivasi tubuh, suara acu tak acuh Zichen terdengar lagi. Sekte pedang dan sekte tubuh fisik dibagi menjadi dua vaksi. Hanya pemuda berbakat dari kedua vaksi ini yang akan menerima pelatihan khusus. Sedangkan yang lainnya, mereka akan digolongkan sebagai penggarap tubuh fisik biasa. Zichen telah memutuskan bahwa pengembangan sekte wuji akan dimulai dengan penggarap tubuh fisik. Dia tidak menyangka para pengikut sekte wuji akan memiliki pemahaman yang kuat tentang teknik-teknik itu setelah mereka pergi. Dia hanya berharap para pengikut sekte wuji akan memiliki fisik yang kuat. Fisik Zichen yang kuat telah membantunya bertahan dari bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melalui babak seleksi berikutnya, para pemuda yang tersisa diklasifikasikan sebagai murid biasa. Mereka akan memulai dengan kultivator tubuh. Selama waktu ini, Zichen memanggil kepala keluarga Liu. Setelah berdiskusi selama dua jam, klan Liu membuat keputusan besar. Semua ahli klan Liu yang memiliki keterampilan menempa akan kembali ke sekte wuji dan mendirikan cabang artefak. Sekarang, sekte wuji sudah memiliki tujuh golongan utama, pedang, alkimia, yin, yang, artefak, fisik, dan formasi. Semuanya dipilih dengan cermat. Sisanya adalah para pemuda biasa yang merupakan murid biasa. Murid-murid ini diajari oleh serigala liar, angin hitam, dan yang lainnya. Setelah pemilihan selesai, Zichen kembali ke kamarnya. Dia tidak muncul selama tiga hari tiga malam. Setelah tiga hari, Zichen keluar dan mengeluarkan seperangkat metode kultivasi penempaan tubuh yang sangat sederhana namun efektif untuk kaum muda. Ini adalah tahap pertama dari metode kultivasi, dan semua pemuda mulai berkultivasi dari tahap ini. Pada saat yang sama, Zichen juga mengeluarkan seperangkat metode kultivasi tempering tubuh yang kedua. Ini untuk para penambang batas energi sejati. Sekarang, mereka tidak lagi menambang dan fokus pada kultivasi. Setelah itu, akan ada teknik tempering tubuh yang ketiga dan keempat, yang masing-masing akan memberikan sumber spiritual dan sumber inti. Pada saat yang sama, Zichen dengan tegas memperingatkan bahwa metode kultivasi ini tidak boleh disebarkan atau diperdagangkan. Seluruh Sekte Wuji bagaikan mesin baru. Semua aspek perlu disesuaikan. Untungnya, seluruh Sekte Wuji adalah satu kesatuan, dan tidak akan ada perselisihan. Setelah beberapa penyesuaian dan gesekan, ia akan menjadi mesin berkecepatan tinggi. Meskipun Sekte Wuji telah menyimpan sumber daya yang tak terbatas, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan harian ratusan ribu kultivator. Karena itu, Zichen berencana untuk mengikuti sistem misi Nimbus Marsial Ancestor dan menggunakan metode perolehan poin kontribusi untuk memperoleh sumber daya. Setengah bulan kemudian, Zichen mengumpulkan sekelompok tetua di Istana Wuji. Tetua Gui dan Tetua Ming juga hadir. Di Sekte Wuji, Master Sekte adalah yang paling berkuasa, jadi Zichen duduk di kepala meja. Di bawahnya adalah Tetua Gui dan Tetua Ming. Di belakang mereka adalah Wang Kiong dan Wu Liu, lalu Elefe Peng dan yang lainnya. Sekte Wuji sangat besar, dan Zichen tidak dapat melihat semuanya. Para tetua dari berbagai faksi pertama-tama membicarakan tentang perkembangan terkini. Zichen sangat puas saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, tidak buruk. Kemudian, dia melihat sekeliling dan tatapannya jatuh pada Zhang Tong. Zhang Tong. Master Sekte, Zhang Tong melangkah maju dan membungkuk. Zichen mengeluarkan botol giok dan mengalirkan sejumlah energi ke dalamnya. Botol giok itu melayang ke depan. Zhang Tong mengambil botol giok itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Master Sekte, ini. Zichen berkata, ada 50 tetes Thunder Liquid Essence di dalamnya. Gunakan untuk memurnikan energi asal dalam tubuhmu dan cobalah menjadi seniman bela diri bawaan. Mata Zhang Tong berbinar, seniman bela diri sejati. Zichen mengangguk. Benar sekali. Ini adalah Thunder Liquid Essence. Ini adalah harta karun di antara harta karun lainnya. Penatu Aming tidak menjawab, tetapi cahaya di matanya menunjukkan bahwa dia tidak tenang. Zhang Tong mengucapkan terima kasih berulang kali. Dia dengan hati-hati mengambil botol itu dan menyimpannya. Serigala liar, kata Zichen lagi. Serigala liar melangkah maju. Zichen mengeluarkan botol giok lain dan berkata, 50 tetes esensi cairan petir. Cobalah untuk berubah. Wild Wolf mengangguk. Kegembiraan di matanya tak terlukiskan. Mereka sudah berada di tahap akhir alam inti primal. 50 tetes esensi cairan petir mungkin tidak cukup untuk menyelesaikan transformasi. Lagi pula, semakin kuat seseorang, semakin banyak kotoran di dalam tubuh mereka dan semakin banyak esensi cairan petir yang perlu mereka sempurnakan. Zichen hanya memberikan dua botol Thunder Liquid Essence. Hal ini membuat yang lain merasa sedikit aneh. Zichen menjelaskan, Sekte Uji baru saja didirikan dan membutuhkan semua orang untuk menjaganya. Tidak mungkin semua orang bisa mengasingkan diri. Setelah Zhang Tong dan Wild Wolf berhasil berubah, kalian bisa pergi. Namun, hanya dua orang yang bisa mengasingkan diri pada satu waktu. Mengenai esensi cairan petir, aku akan menaruhnya di pavilion harta karun. Kalian bisa mengambilnya sesuka hati. Yang lain mengangguk. Ekspresi Ming Qing langsung berubah. Dia terkejut. Orang-orang ini tidak tahu betapa berharganya Thunder Liquid Essence, tetapi itu tidak berarti dia tidak tahu. Itu adalah benda yang sangat berharga. Nilainya tidak dapat diukur dalam bentuk tetes. Namun, dari kata-kata Zichen, jelas bahwa ada banyak hal seperti itu. Dia sebenarnya ingin semua kultifator alam inti primal tahap akhir untuk berubah. Harus diketahui bahwa mereka tidak berubah menjadi kultifator alam langit biasa, tetapi menjadi seniman bela diri bawaan. Kedermawanan semacam ini mengejutkan Ming Qing. Setelah memberikan instruksi, Zichen menatap Wang Kiong dan berkata, selama waktu ini, jangan ikut campur dalam urusan Sekte Wu Ji. Fokuslah pada kultifasi dalam pengasingan. Wang Kiong mengangguk. Saat ini, dia masih berada di tahap akhir alam inti primal. Perlu diketahui bahwa sejak dia bertemu Zichen, alamnya selalu lebih tinggi dari Zichen. Namun, kali ini, Zichen telah berhasil menembus alam inti fana, sementara dia belum mencapai puncak alam inti primal. Wu Liu, aku akan pergi bersama si Kera Iblis. Kamu harus mengurus masalah di sini dan lebih memperhatikannya. Wu Liu berdiri dan berkata, Master Sekte, jangan khawatir. Setelah penjelasan sederhana, semua orang bubar. Zichen mengambil koordinat yang diberikan oleh tikus pemakan roh dan pergi bersama Kera Iblis. Di luar Sekte Wu Ji, ada dua tempat yang tampak seperti dunia kecil. Ruang itu masih tidak stabil. Keduanya langsung menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh tikus pemakan roh. Ketika mereka sampai di tempat pertama, indra spiritual Zichen yang sempurna dengan jelas merasakan ketidaknormalan di tempat ini. Kemudian, dia dengan paksa menghancurkan tempat ini. Ruang itu terbuka, dan kedua tempat itu terhubung. Zichen dapat dengan jelas merasakan semacam tekanan dari kekuatan hukum. Ini adalah dunia kecil dengan batasan level. Jika kau ingin masuk, kau harus menekan wilayahmu, kata si Kera Iblis. Zichen mengangguk. Dia sudah merasakan bahwa syarat untuk memasuki tempat ini adalah tahap asal roh, yaitu tahap angin semilir. Zichen tidak melangkah ke tahap angin semilir. Sebaliknya, dia melepaskan indra spiritual yang kuat. Dunia ini menekan wilayah seseorang, tetapi sama sekali tidak memengaruhi indra spiritual dari dunia luar. Di bawah indra spiritual ini, Zichen melihat bahwa ada banyak binatang aneh di sini. Indra-indra makhluk aneh ini sangat tajam. Saat indra spiritual Zichen lewat, mata mereka dipenuhi rasa takut, dan mereka bersujud di tanah. Selain makhluk aneh itu, ada banyak obat-obatan kuno yang berusia lebih dari 10 ribu tahun. Ada juga banyak sumber daya. Setelah beberapa saat, Zichen menarik kembali indra spiritualnya dan berkata, tempat ini dapat digunakan sebagai tempat pelatihan bagi para kultifator alam asal roh. Seharusnya ada semacam warisan di sini. Dunia kecil itu tertutup lagi. Zichen dan Sikra Iblis pergi. Mereka berdua memiliki banyak warisan dan sumber daya. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan hal-hal di sini, jadi mereka tidak masuk. Setelah itu mereka pergi ke dunia kecil kedua. Itu masih batasan level. Kali ini, itu adalah alam energi sejati, kata Kera Iblis setelah membuka dunia kecil itu. Zichen menganggup dan berkata, Baiklah, mari kita pergi ke tempat berikutnya. Serahkan tempat ini pada Lupeng. Biarkan dia membangun susunan transmisi. Zichen cukup puas dengan dua dunia kecil ini. Pertama, keduanya cukup besar. Kedua, sumber dayanya cukup. Tidak ada seorang pun yang pernah menginjakan kaki di sini setidaknya selama 10 ribu tahun. Ada empat koordinat yang ditinggalkan oleh tikus pemakan roh. Zichen membukanya satu persatu dan menemukan bahwa semuanya memiliki efek penekan. Dua di antaranya adalah alam terbang, satu adalah alam energi sejati, dan satu adalah alam inti. Dunia kecil ini relatif lebih berbahaya. Setelah Zichen dan Kera Iblis menyelidikinya, mereka menekan tingkat kultivasi mereka dan memasukinya satu demi satu. Ada banyak binatang aneh dari alam inti di dunia kecil ini. Begitu Zichen masuk, dia dikelilingi oleh sekawanan serigala iblis. Si Kera Iblis menatap serigala-serigala itu dan berkata dengan dingin, bunuh mereka atau tidak. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Jangan membunuh sembarangan, kita hanya perlu melihat apakah ada sesuatu yang dapat mengancam para kultivator alam inti. Mereka berdua menekan alam mereka, tetapi mereka masih merupakan kultivator alam inti yang lengkap. Alam ini cukup untuk membunuh seorang kultivator alam inti manusia. Jadi, setelah masuk, mereka berdua tidak takut. Mereka menyebar untuk melihat apakah ada kelainan. Selama waktu ini, kawanan serigala menyerang Zichen. Namun, ada perisai cahaya kemasan di sekelilingnya, dan serigala tidak dapat menembusnya. Mereka mengejar Zichen sejauh lebih dari 10 mil sebelum pergi dengan enggan. Setelah itu, Zichen melihat seekor beruang besar lagi. Beruang itu tidak hanya tidak dapat mengguncang Zichen, tetapi juga terlempar setelah satu serangan. Mata beruang besar itu dipenuhi dengan keterkejutan, dan ia segera mundur. Sepanjang perjalanan, Zichen melihat banyak sumber daya. Dia mendesah dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, ada banyak dunia kecil di tanah barbar ini. Setelah menemukan keempat alam kecil ini, dapat dikatakan bahwa masalah sumber daya sekte tanpa batas telah terpecahkan. Zichen dapat mengatur agar misi diadakan di alam kecil ini, dan semua inti-inti dapat masuk. Menggunakan hal-hal yang mereka peroleh dari alam kecil ini, mereka dapat menukarnya dengan poin kontribusi dan sumber daya berguna lainnya. Ini termasuk esensi cairan guntur dan teknik surga berturut-turut. Mereka berdua menghabiskan lebih dari sepuluh hari untuk menjelajah, tetapi mereka bahkan tidak menjelajahi sepertiga dari dunia kecil ini. Selama waktu ini, mereka tidak menemukan bahaya besar, jadi mereka menyerah begitu saja. Koordinat empat dunia kecil yang ditinggalkan oleh tikus pemakan roh sangat berguna bagi sekte Wu Ji. Setelah Zichen kembali, dia memanggil LV Peng dan menyuruhnya mengatur segalanya. Pada saat yang sama, Zichen mengerahkan banyak ahli untuk menjaga pintu masuk dan keluar dunia kecil. Kemudian, Wu Liu mengeluarkan misi. Di sekte Wu Ji, mata banyak kultifator berbinar ketika melihat hadiah misi, terutama mereka yang berada di alam energi sejati. Harus diketahui bahwa alam mereka saat ini sangat rendah, dan yuan ki dalam tubuh mereka relatif kecil. Dua tetes cairan esensi petir mungkin dapat mengubah mereka menjadi kultifator alam hautian. Sepuluh tetes cairan esensi petir dapat membuat mereka menjadi kultifator alam siantian. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ini, mereka harus pergi ke dunia kecil dan bertarung. LV Peng menghabiskan waktu dua bulan untuk mendapatkan semua pintu masuk dan keluar dari empat dunia kecil. Setelah itu, sekelompok kultifator memasuki dunia kecil satu demi satu. Setelah melakukan semua ini, LV Peng mengasingkan diri untuk memurnikan cairan guntur. Sekte Wu Ji secara bertahap berada di jalur yang benar, jadi Zichen juga harus tenang dan berkultifasi. Tanah Barbar mengalami masa damai yang singkat, tetapi tanah yang kacau sama sekali tidak damai. Paviliun Barbar Surgawi menyerahkan banyak sumber daya dan urat mineral dan tidak keluar, yang membuat mereka bingung. 998 Pemindahan Paviliun Barbar Surgawi menimbulkan keributan, tetapi tidak seorang pun menaruh perhatian pada Paviliun Barbar Surgawi. Yang benar-benar mereka khawatirkan adalah bagaimana mendistribusikan sumber daya yang ditinggalkan oleh Paviliun Barbar Surgawi. Mengenai tindakan aneh Paviliun Barbar Surgawi yang meninggalkan negeri Betlam dan dunia binatang kuno, mereka hanya bingung. Namun tanpa Paviliun Barbar Surgawi di Tanah Betlam, lima kekuatan besar akan kembali menjadi penguasa, yang mana hal ini menguntungkan bagi mereka. Seluruh benua langit bela diri tampak damai di permukaan, tetapi pada kenyataannya, ada arus bawah yang bergejolak. Hampir semua kekuatan menimbun sumber daya dan memelihara bakat sebagai persiapan untuk perang yang akan datang. Namun sebelum itu, para ahli dari berbagai kekuatan di benua itu tengah mencari Aula Dewa Petir. Berita tentang kemunculan Aula Dewa Petir telah menyebar ke seluruh benua langit bela diri dalam waktu yang singkat, tetapi hanya kekuatan-kekuatan besar yang mengetahuinya. Sambil mencari Aula Dewa Petir, mereka pun mulai mengerahkan para ahli dari klan mereka. Yang paling jelas adalah jalan pelatihan kuno, karena banyak ahli berkumpul di sana. Karena Aula Dewa Petir telah muncul, tujuannya akan segera dipastikan. Pada saat itu, pasti akan terjadi pertempuran sengit. Para ahli dari lima elemen berkumpul lagi. Kali ini, mereka melepaskan segalanya dan memusatkan perhatian pada Aula Dewa Petir. Ras Iblis telah menyerbu, dan tujuan kita telah tercapai. Sekarang, saatnya mundur. Benar sekali. Kerahkan semua ahli alam asal manusia dan serang Aula Dewa Petir. Sedangkan untuk ras Iblis di jalan kuno, biarkan ras kuno yang menanganinya. Lima kekuatan elemen dengan cepat mencapai keputusan bulat, yaitu menarik semua ahli alam asal manusia. Awalnya, mereka harus menggunakan kekuatan aturan untuk menarik para ahli alam asal manusia, yang sangat merepotkan. Namun setelah invasi ras Iblis, celah muncul dalam aturan, dan semuanya menjadi sederhana. Setelah berdiskusi, para ahli alam asal manusia dari berbagai kekuatan mulai mundur. Ketika ras kuno mendengar berita itu, mereka menjadi marah. Sialan, sialan kekuatan lima elemen. Mereka membiarkan ras Iblis masuk, dan sekarang mereka ingin mundur. Suara geram Gu Siude terdengar. Mereka memancing ras Iblis ke sini untuk Aula Dewa Petir. Sekarang Aula Dewa Petir telah muncul, mereka tentu ingin pergi. Tetua lain juga berkata dengan marah. Gu Siude menghela nafas, akhir-akhir ini, banyak ahli ras Iblis telah memasuki dan menduduki banyak jalan kuno. Begitu pasukan lima elemen mundur, kita akan berada dalam masalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang karena ada masalah dengan aturan, kita tidak bisa berteleportasi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan tegas, pergilah, biarkan semua orang pergi. Kita mau pergi kemana? Masuklah ke jalan kuno dan kemudian carilah kesempatan untuk pergi atau menuju ke tempat tinggal klan kuno lainnya. Bagaimanapun, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah itu, Gu Siude berdiri dan berjalan keluar. Ini adalah titik transit. Pasukan lima elemen dan pasukan lainnya tidak lagi melawan ras Iblis. Ras Iblis dapat tiba di sini kapan saja. Kita harus mundur secepat mungkin. Gu Siude segera mengumpulkan semua anggota suku kuno di area tersebut. Para anggota suku kuno berkumpul di lapangan pelatihan yang besar. Gu Siude mengumumkan dengan keras, sekarang, semua orang harus memasuki jalan kuno. Jika kalian cukup beruntung untuk mencapai tempat berkumpulnya anggota suku kuno lainnya, kalian dapat tinggal di sana. Jika kalian tidak dapat mencapainya, kalian dapat memanfaatkan fluktuasi spasial dan melarikan diri ke dunia luar. Singkatnya, kita tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi. Perkataan Gu Siude menyebabkan keributan. Apa, kau tidak bisa tinggal lebih lama lagi? Apakah ras Iblis akan menyerang? Jika mereka ingin bertarung, mari kita bertarung. Kita tidak takut pada mereka. Orang-orang dari ras kuno berteriak keras. Mereka tidak takut pada ras Iblis. Kekuatan hukum di tempat ini telah runtuh, dan kita tidak bisa berteleportasi. Kita hanya bisa pergi melalui jalan kuno. Gu Siude tidak mau menjelaskan alasannya kepada semua orang karena penduduk asli itu sombong. Jika mereka tahu bahwa mereka pergi karena mundurnya fraksi lima elemen, semua orang akan berpikir bahwa mereka mengandalkan fraksi lima elemen. Orang harus tahu bahwa ketika ras kuno kuat, kekuatan lima elemen tidak ada apa-apanya. Gu Siude yang tidak menjelaskan, berkata dengan tegas, sekarang, cepat kemasi barang-barangmu dan tinggalkan tempat ini. Jalan kuno ujian sangatlah aneh. Bahkan jika setiap orang melangkah di jalan yang sama, mereka akan muncul di tempat yang berbeda. Kekuatan hukum di jalan kuno ujian akan menempatkan mereka di jalan yang berbeda sesuai dengan tingkat kultivasi mereka. Anggota ras kuno sangat jelas tentang hal ini. Oleh karena itu, yang terjadi selanjutnya adalah gelombang perpisahan. Baiklah, semuanya cepatlah pergi. Gu Siude, yang jelas-jelas merasakan ada sesuatu yang salah, berteriak keras. Boom! Tiba-tiba, seluruh dunia mulai bergetar, dan kekuatan hukum terdistorsi. Tidak bagus, semuanya cepatlah pergi. Ekspresi Gu Siude berubah. Melalui beberapa kekuatan hukum, dia merasakan bahwa sejumlah besar anggota ras iblis telah tiba di luar dunia ini. Seluruh dunia bergetar lagi dan aura mengerikan turun. Ekspresi semua orang berubah, lalu mereka berlari menuju jalan keluar. Gu Yue. Gu Hu melihat Gu Yue dari jauh dan berteriak. Gu Yue akhir-akhir ini rajin berkultivasi. Meskipun dia telah mendengar berita kematian Zichen, Zichen telah mengatakan kepadanya untuk tidak mempercayai apapun kecuali dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Gu Hu, Ayah, Ibu, Gu Yue berjalan mendekat. Cepatlah pergi. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Ayah Gu Hu menuntun mereka bertiga menuju pintu keluar. Selama periode ini, langit bergetar terus-menerus, dan kekuatan hukum terdistorsi secara liar. Kekuatan hukum ini telah benar-benar di luar kendali, dan mengandung kekuatan penghancur di dalamnya. Beberapa anggota ras kuno telah meninggal ketika mereka secara tidak sengaja menyentuhnya. Ledakan. Akhirnya, suara yang memekakan telinga terdengar, dan sebuah lubang besar terbuka dengan paksa di dunia ini. Sosok hitam tinggi berdiri di luar lubang, menatap dunia di bawah dengan mata merahnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Anak-anak, bunuh. Bunuh sepuasnya. Suara berisik terdengar dari lubang hitam, dan ki iblis hitam pekat mengalir turun dari langit seperti banjir, memenuhi seluruh dunia kecil. Di dalam ki iblis ini, sepasang mata merah darah yang seperti lentera memancarkan cahaya merah darah. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung saat mereka menyerang anggota ras kuno. Membunuh. Teriakan terdengar seketika, dan ki iblis membanjiri seluruh dunia. Seluruh dunia menjadi gelap. Ledakan. Suara yang memekakan telinga terdengar dari kerumunan, dan ki iblis dalam radius beberapa ribu meter langsung menguap, bersama dengan puluhan anggota ras kuno. Pertarungan baru saja dimulai, dan salah satu anggota ras kuno telah menghancurkan dirinya sendiri. Namun, ki iblis yang baru saja menghilang dengan cepat terisi kembali, dan seluruh dunia menjadi hitam. Sejauh mata memandang, ada ki iblis di mana-mana, dan anggota ras kuno ada di mana-mana. Sama seperti iblis penelan dunia milik kera iblis, indera spiritual semua orang benar-benar ditekan. Mereka hanya bisa melihat bahwa ada anggota ras kuno di sekitar mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Mati, teriakan lain terdengar, dan anggota ras kuno lainnya menghancurkan diri sendiri. Dalam situasi di mana mereka tahu bahwa mereka akan mati, semua anggota ras kuno dengan tegas memilih untuk melepaskan kekuatan tempur penuh mereka, yaitu menghancurkan inti elemental mereka sendiri. Pergi, aura yang kuat melonjak di sekitar ayah guhu. Dia mengerahkan setengah energi asal dalam tubuhnya untuk membentuk perisai cahaya, melindungi mereka bertiga di dalamnya. Kemudian, dengan dorongan kuat, mereka bertiga terbang maju dalam perisai cahaya. Ayah! Ayah! Guyue dan guhu berteriak. Ibu guhu juga meneteskan air mata. Mereka melihat ayah mereka tertawa terbahak-bahak. Banyak setan mengelilinginya, tetapi setelah beberapa saat, energi penghancur yang sangat kuat muncul, dan setan-setan di sekitarnya, bersama dengan kisetan mereka, semuanya menghilang. Penghancuran diri terus berlanjut. Ini adalah pesta penghancuran diri, tetapi juga pesta penghancuran. Sebelum mereka bisa terbang beberapa mil, mereka bertiga dikelilingi oleh banyak anggota ras kuno. Ayo pergi! Ibu guhu menyeka air mata di wajahnya. Kemudian, seperti ayah guhu, dia mendorong mereka berdua dengan kuat. Dia juga tersenyum, tetapi senyumnya aneh. Kemudian, dengan suara keras, tubuhnya meledak. Cahaya yang tajam menerangiki iblis di sekitarnya, menghilangkannya. Sekelompok orang iblis kegelapan lainnya tewas. Guyue dan guhu berteriak keras, air mata mengalir di wajah mereka. Bahkan ketika mereka berdua menghancurkan diri sendiri, mereka tidak berhasil menyelamatkan nyawa guhu dan guyue. Ini karena ada terlalu banyak anggota ras kuno di dunia ini. Mereka berdua kembali di kepung. Kali ini, ada kegilaan di mata guhu. Dia berteriak dengan marah, anggota ras kuno, Tuan Hu akan bertarung denganmu. Selagi dia berbicara, guhu hendak menyerbu ke depan untuk membunuh anggota ras kuno, tetapi dia dihentikan oleh guyue. Hu kecil, pergilah. Aku akan melakukannya. Suara guyue tenang dan tegas. Guyue, kamu gila. Seharusnya aku yang melindungimu sekarang, kata guhu dengan keras. Guyue menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak sudah meninggal. Ayah dan ibu sudah meninggal. Zichen juga sudah meninggal. Kau satu-satunya keluarga ku yang tersisa di dunia ini, jadi ku harap kau bisa hidup. Guhu mendorong guyue menjauh. Aku masih berharap kau bisa hidup. Zichen belum mati. Dia akan kembali untukmu. Guyue tersenyum sedih dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menyerang anggota ras kuno. Karena kau berjuang sampai mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Suara dingin dan menyeramkan terdengar. Kemudian, ki iblis yang lebih bergejolak menyelimuti mereka berdua. Ledakan. Ledakan. Dua ledakan berasal dari ki iblis. Seperti dua cahaya yang menyilaukan, mereka menyebar dengan energi yang merusak. Berengsek. Dalam ki iblis yang menyebar, seorang anggota ras kuno dengan darah menetes dari sudut mulutnya muncul. Baru saja, dia hampir hancur oleh ledakan keduanya. Jika dia tidak menghindar pada saat kritis, dia akan mati. Bunuh. Bunuh semua orang di sini. Ini adalah pesta pembantaian lainnya, pesta ras iblis. Seluruh pembantaian berlangsung selama dua jam. Setelah dua jam, ki iblis yang memenuhi langit menghilang. Banyak anggota ras iblis berdiri di langit. Dunia yang awalnya penuh vitalitas kini sunyi senyap. Ada kurang dari 20 mayat di tanah. Anggota ras kuno lainnya semuanya telah menghancurkan diri sendiri, tidak meninggalkan apapun. Ras kuno terkutuk. Anggota ras kuno telah memperoleh kemenangan penuh, tetapi mereka sama sekali tidak senang. Ini karena harga yang mereka bayar beberapa kali atau bahkan lebih dari 10 kali lipat dari harga yang dibayarkan oleh ras kuno. Di atas lubang hitam pekat itu, berdirilah sikra iblis. Merasa bahwa tidak ada lagi manusia yang hidup di dunia ini, ia berkata, anak-anak, berkemaslah dan pergilah ke dunia berikutnya. Para ahli ras iblis pergi dengan banyak iblis. Tak lama kemudian, iblis baru akan datang dan mendirikan kemah di sini, mengubahnya menjadi kemah ras iblis lainnya. Di negeri orang-orang biadab yang jauh, Zichen, yang sedang menyendiri, tiba-tiba membuka matanya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa sangat gelisah hari ini. Dia tidak bisa tenang dan berkultivasi. Apa terjadi sesuatu? Zichen berdiri dan meninggalkan kamarnya. Dia mulai berpatroli di sekte tanpa batas. Setelah satu jam, Zichen tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, dia merasa sangat gelisah. Tak berdaya, dia hanya bisa memeriksa dua dunia kecil itu untuk melihat apakah mereka telah terbentuk. 999. Zichen yang gelisah memanggil kera iblis, dan keduanya bersiap memasuki dunia kecil untuk menyelidiki. Dunia kecil ini baru saja stabil, dan butuh usaha yang cukup besar bagi mereka untuk mendobraknya. Ketika dunia kecil itu terbuka, gelombang kekuatan metode melonjak keluar. Kera iblis itu mengerutkan kening. Itu adalah dunia kecil dengan penindasan alam kultivasi. Itu adalah alam inti dalam. Dunia kecil semacam ini tidak lagi berguna bagi mereka berdua, tetapi itu jelas merupakan hal yang baik bagi sekte tanpa batas. Zichen mengangguk tanpa sadar. Ada apa? Sikera iblis melirik Zichen. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Aku hanya merasa ada sesuatu yang terjadi, dan aku sedikit gelisah. Sekte tanpa batas. Zichen menggelengkan kepalanya lagi. Tidak, aku juga tidak tahu di mana itu. Pintu masuk ke dunia kecil di depan mereka berdua tertutup. Setelah mengetahui bahwa itu adalah alam inti dalam, mereka berdua tidak masuk. Kera iblis berkata, Para kultivator jarang merasa gelisah. Jika kalian tiba-tiba merasa seperti ini, pasti ada sesuatu yang terjadi. Namun, fondasi kalian ada di sekte tanpa batas, dan tempat ini baik-baik saja. Apa yang mungkin terjadi? Zichen dan si kera iblis saling berpandangan dan berseru serentak, jalan kuno menuju ujian. Selain sekte tanpa batas, orang-orang yang dipedulikan Zichen masih berada di jalan kuno ujian. Keempat kekasihnya ada di sana, begitu pula Tairan, Zhang Haotian, dan Wang San. Para iblis muncul di jalan kuno ujian, dan tiba-tiba aku merasa gelisah. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada mereka? Zichen punya firasat buruk. Sikera iblis berkata, Mengapa kita tidak kembali dan melihatnya? Detak jantung Zichen bertambah cepat. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Setelah menduga bahwa sesuatu telah terjadi di jalan kuno persidangan, Zichen tidak lagi berminat untuk menyelidiki dunia kecil kedua, jadi dia kembali bersama kera iblis. Mereka berdua kembali ke sekte tanpa batas, dan Zichen menyuruh seseorang memanggil Wang Kiong. Wang Kiong masih dalam pengasingan. Ketika dia tiba-tiba terbangun, dia mengira sesuatu telah terjadi dan bergegas ke Aula Utama. Sesuatu telah terjadi, Wang Kiong menatap Zichen yang mondar-mandir di Aula Utama. Tidak masalah. Aku hanya perlu pergi sebentar. Ada beberapa hal yang perlu aku atur untukmu. Wang Kiong tidak bertanya ke mana Zichen pergi. Sebuah cahaya menyala di tangan Zichen, dan buah Yuan Fana muncul. Ini adalah buah Yuan Fana yang aku peroleh. Satu buah akan memungkinkanmu untuk menerobos ke alam Yuan Fana, tetapi jangan terburu-buru untuk memurnikannya. Pertama, tingkatkan Yuan Kimu ke alam Sian Tian, lalu tingkatkan indra spiritual dan kekuatan fisikmu hingga batasnya. Baru setelah itu kamu dapat memurnikan buah ini. Ketika Wang Kiong melihat buah esensi Fana, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Namun, dia tidak menolak dan langsung menerimanya. Tidak perlu basa-basi di antara mereka berdua. Aku akan membawa pergi prasasti pedang itu. Kau harus mengurus semuanya di sini. Aku telah meninggalkan banyak sumber daya di perbendaharaan. Ada cukup banyak esensi cairan guntur. Suruh Elefe Peng dan yang lainnya memurnikannya sesuai keinginan mereka hingga Yuan Ki mereka berubah. Oh, benar, mustahil bagi seorang kultifator alam elemen sejati untuk memurnikan setetes penuh esensi cairan guntur. Suruh Qin Xing dan Qin He memikirkan cara untuk mengencerkan esensi cairan guntur. Selain itu, kali ini kita telah merekrut pemuda, mereka harus tekun membesarkan mereka. Aku akan menemukan metode kultifasi sesegera mungkin. Zichen memberi instruksi. Wang Kiong mendengarkan dengan tenang, lalu menganggupkan kepalanya. Setelah menyelesaikan instruksinya, Zichen kembali ke kamarnya dan mulai membuat daftar metode kultifasi yang perlu dipraktikkan para pemuda di masa depan. Setelah mengetahui letak permasalahannya, hati Zichen menjadi tenang, dan kecepatannya dalam menangani masalah pun menjadi lebih cepat. Setelah tujuh hari tujuh malam, Zichen sekali lagi keluar dan menyerahkan metode kultifasi kepada Wang Kiong. Kau benar-benar memutuskan untuk pergi sendiri dan tidak membawa kera iblis. Wang Kiong bertanya setelah menerima metode kultifasi. Zichen menggelengkan kepalanya, tempat ini perlu dijaga oleh para ahli, dan kera iblis sangatlah cocok. Kekuatan-kekuatan besar belum mengirim siapapun ke sana. Perhatian mereka seharusnya tertuju pada Istana Dewa Petir. Namun, kita tidak bisa memastikannya. Jika sesuatu terjadi, kita harus fokus pada pertahanan. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, Zichen pergi. Kali ini, dia pergi ke kediaman Ling'er. Chen Feng dan Lei Ling sama-sama masih muda, dan saat ini bersama dengan Ling'er. Ling'er menjaga mereka berdua. Ketika Zichen tiba, Ling'er tidak ada di sana. Chen Feng sedang berlatih teknik tinju yang dirancang khusus oleh Zichen untuknya, yang memungkinkannya meningkatkan kekuatannya melalui latihan. Menguasai, melihat kedatangan Zichen, Chen Feng masih sedikit gugup. Di sisi lain, Lei Ling, yang berbaring di samping, melirik Zichen dengan malas, lalu menutup matanya sekali lagi. Zichen mengangguk ke arah Chen Feng, lalu melirik Lei Ling. Cahaya aneh melintas di matanya. Setelah tidak melihatnya selama beberapa bulan, kekuatan Lei Ling telah meningkat lagi. Selain itu, dia tampak seperti berusia 4 atau 5 tahun. Mengapa kamu tidak melihat kakak seniormu berkultivasi? Apa yang kamu lakukan di sana? Zichen bertanya dengan wajah cemberut. Lei Ling berdiri, meregangkan tubuhnya, dan berkata dengan ketidakpuasan, aku menggunakan indra spiritualku untuk menonton. Mendengar itu, wajah Chen Feng langsung memerah. Adik laki-lakinya ini benar-benar terlalu kuat. Dia bisa membunuh seribu orang dengan satu jari. Huff! Zichen mendengus dingin. Lei Ling tidak peduli, tetapi dia tidak ingin membuat Zichen marah. Pada saat ini, suara Zichen bergema di benaknya. Lei Ling menatap Zichen dengan heran, lalu menatap Chen Feng. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Zichen ingin menjadikan sampah ini sebagai muridnya. Aku tahu. Lei Ling menganggup dengan serius. Berkultifasilah dengan baik, Zichen mengusap kepala Chen Feng dan berkata dengan hangat, lalu berbalik dan pergi. Ini adalah pertama kalinya Chen Feng mendengar Zichen berbicara dengan begitu hangat. Ia terharu hingga menitikan air mata. Lei Ling mengerucutkan bibirnya, lalu senyum nakal muncul di wajahnya. Ia berkata kepada Zichen, karena kau akan pergi, tidakkah kau akan mengucapkan selamat tinggal kepada istri majikanku dan memberinya ciuman perpisahan. Di kejauhan, Zichen, yang baru saja terbang ke langit, terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Dia berbalik dan menatap tajam ke arah Lei Ling, lalu berbalik dan pergi. Tawa ke kanak-kanakan Lei Ling terdengar. Setelah menjelaskan semuanya, Zichen pergi. Ketika dia keluar dari sekte Wuji, dia mengeluarkan token yang diberikan kepadanya oleh keluarga kuno. Namun, setelah dia memasukkan kekuatannya ke dalam token tersebut, tidak ada reaksi apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Zichen bingung. Dia kemudian mengeluarkan token kuno yang diberikan kepadanya oleh keluarga Jin. Namun, itu tetap tidak berguna. Kedua token itu tampaknya telah kehilangan efeknya. Mungkinkah karena aku berada di tanah liar dan terlalu jauh dari jalan kuno? Zichen mengerutkan kening dan terbang menuju susunan teleportasi dengan kecepatan tinggi. Kemudian, dia melangkah ke susunan teleportasi dan tiba di tanah caotik. Ketika dia tiba, situasinya sama saja. Ekspresi Zichen berubah. Dia diam-diam berpikir bahwa memang ada masalah dengan jalan kuno itu. Zichen tidak berhenti di pinggiran tanah kekacauan. Ia langsung menuju pasar terdekat. Sepanjang jalan, ia menunjukkan kecepatannya yang sebenarnya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, ia tiba di pasar terdekat. Karena pavilion binatang surgawi telah meninggalkan banyak sumber daya dan tambang di pinggiran, banyak pasukan menginginkan bagian dari keuntungan. Hal ini menyebabkan pasar terdekat menjadi sangat ramai. Setelah Zichen tiba di pasar, dia langsung menuju ke susunan teleportasi. Namun, susunan teleportasi terus berkedip dan banyak kultifator muncul. Ini sepertinya tidak ada habisnya. Zichen mengerutkan kening. Di sampingnya, ada banyak orang yang menunggu untuk melangkah ke susunan teleportasi. Mereka juga telah menunggu lama. Mereka tampak cemas tetapi tidak berani berbicara. Para kultifator yang keluar dari susunan teleportasi jelas berasal dari pasukan yang sama. Mereka memandang yang lain dengan ekspresi mengejek. Zichen akhirnya kehilangan kesabarannya. Auranya melonjak dan menyapu ke arah susunan teleportasi. Pada saat yang sama, dia berteriak, kembali. Para pembudidaya yang baru saja diteleportasi keluar tersedot oleh kekuatan besar dan langsung menghilang. Adegan ini mengejutkan yang lain. Bahkan para kultifator yang mengejeknya sebelumnya membelalakan mata mereka dan tidak berani mengatakan apapun. Aura yang terpancar dari tubuh Zichen menimbulkan ketakutan dalam hati mereka. Di bawah tekanan aura, tidak ada orang lain yang muncul dalam susunan teleportasi. Zichen melangkah maju dan melangkah ke susunan teleportasi. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kirim aku ke Central City. Di sampingnya, para kultifator yang menjaga susunan teleportasi melangkah maju dan mengetuk susunan teleportasi. Sosok Zichen menghilang. Aura yang mengerikan. Bahkan lebih kuat dari seseorang yang telah mencapai alam inti primal. Dia pasti orang kuat di alam asal mortal. Itu Zichen, pemimpin pavilion binatang surgawi, Zichen. Setelah Zichen pergi, terjadi perbincangan di mana-mana. Beberapa orang mengenali Zichen. Zichen, bukankah dia membawa pavilion binatang surgawi kembali ke tanah barbar? Mengapa dia ada di sini? Setelah mengetahui identitas Zichen, orang banyak menjadi bingung. Saat halayak ramai sedang mendiskusikan Zichen, di kota pusat, para kultifator klan Wei mengelilingi susunan teleportasi seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh besar. Itu karena para pembudidaya di pihak mereka telah diusir kembali oleh kekuatan besar. Dengan kilatan cahaya, Zichen muncul. Ketika dia melihat esensi eliksir di sekitarnya, dia mengerutkan kening. Zichen, kamu Zichen. Seseorang berseru. Sebagai seorang penguasa, banyak dari mereka yang mengenali Zichen. Setelah melihat Zichen, mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung dan mundur. Namun, Zichen merasa mereka terlalu lambat. Dengan lambayan lengan bajunya, saripati eliksir itu langsung dibuang. Zichen berjalan melewati kerumunan dan keluar dari kota. Berita kedatangan Zichen menyebar dengan cepat. Namun, saat kelima pemimpin klan tiba, Zichen sudah pergi. Zichen sedang terburu-buru. Kemana dia pergi? Kelima pemimpin klan itu bingung dan mengirim seseorang untuk mencari tahu. Tak lama kemudian, seorang kultifator mengetahui kemana Zichen pergi dan kembali untuk melapor. Apa? Zichen pergi ke dunia binatang kuno? Ketika orang banyak mendengar ini, mereka berteriak kaget, sangat bingung. Paviliun Barbar Surgawi telah meninggalkan dunia binatang kuno dan tanah kekacauan. Sebagai pemimpin paviliun, mengapa Zichen datang ke dunia binatang kuno sendirian? Mungkinkah kita akan berperang dengan klan monster? Semua kepala klan mulai berfantasi. Namun, ini jelas tidak realistis. Jika dia benar-benar ingin memulai perang, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Semua orang tidak mengerti, tetapi mereka tidak berani mengirim orang untuk menyelidiki karena tidak ada lagi manusia di dunia binatang kuno. Itu adalah dunia para iblis. Zichen tiba di dunia binatang kuno dan langsung menuju jalan kuno menuju ujian kuno. Manusia? Ada manusia di sini. Bunuh? Bunuh manusia itu. Sepanjang jalan, Zichen bertemu banyak setan. Ketika mereka melihat Zichen, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka semua menyerang Zichen. Namun, mereka mundur lebih cepat lagi. Meskipun mereka telah menekan kekuatan mereka, aura mengamuk dari kesempurnaan agung Zichen masih menyebabkan ekspresi klan monster berubah. Di bawah aura mengamuk ini, klan monster terluka atau terbunuh. Zichen langsung menuju ke kedalaman. Kemanapun dia pergi, tidak ada iblis yang berani menghentikannya. Dua hari kemudian, Zichen tiba di jalan kuno. Ada iblis-iblis kuat yang menjaga di sini. Namun, di depan Zichen, iblis-iblis yang disebut kuat ini tidak ada apa-apanya, bahkan jika mereka adalah naga. Seribu. Zichen berdiri di depan lorong. Lorong itu tertutup rapat. Zichen mencoba merasakan lorong itu dengan Yuan Qi-nya, tetapi dia tidak dapat menemukan celah apapun. Sesuatu telah terjadi pada jalan kuno itu, tetapi lorong itu masih terbuka setiap sembilan tahun. Hal ini membuat Zichen sangat kecewa. Di sekelilingnya tampak setan-setan dengan wajah terkejut. Baru saja, Zichen telah melukai manusia naga itu, jadi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Mereka berdiri agak jauh dan berjaga-jaga. Melihat penyelidikannya tidak membuahkan hasil, tatapan Zichen tertuju pada Dragon Bone yang terluka. Apa yang sedang kau lakukan? Menghadapi tatapan mata dingin Zichen, hati manusia naga itu tak kuasa menahan gemetar. Bawa aku ke portal teleportasi, kata Zichen. Portal teleportasi, sang manusia naga kebingungan. Portal teleportasi ke kota iblis, ulang Zichen dengan nada dingin. Iblis, kalian ingin pergi ke kota iblis? Teriak manusia naga itu. Zichen melirik manusia naga itu dengan acuh tak acuh. Hati manusia naga itu bergetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia membawa Zichen pergi ke kota iblis. Wajahnya tenang, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Begitu dia memasuki kota monster, manusia sombong itu akan dicabik-cabik oleh para kultifator monster. Ada banyak kultifator tahap asal manusia di kota monster. Akan mudah bagi mereka untuk membunuh seorang kultifator tahap asal dan di sekitar susunan teleportasi kota monster, klan monster lainnya telah menerima berita tersebut. Banyak klan monster telah berkumpul di sekitar susunan teleportasi. Ketiga pemimpin klan monster semuanya berada di tahap asal manusia. Mereka siap untuk membunuh siapapun yang berani memasuki kota. Dengan kilatan cahaya, dua sosok muncul di portal teleportasi. Itu dia. Tangkap dia. Manusia naga itu berteriak begitu dia muncul. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi hantu dan bergegas keluar dari portal. Zichen tidak menghentikannya. Ekspresinya tenang. Beraninya kau datang ke kota iblis dan membuat masalah. Kau sedang mencari kematian. Mati. Suara-suara dingin terdengar dari mana-mana. Namun, hanya suara-suara itu yang dapat didengar. Tidak ada iblis yang bergerak. Selanjutnya, setelah setiap orang mengucapkan satu kalimat, tidak seorang pun dapat mendengar kalimat kedua. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Sekelompok setan melawan seorang manusia, tetapi mereka merasakan penindasan di hati mereka. Itu kau, Zichen. Setelah hening sejenak, salah satu pemimpin klan iblis berseru. Zichen, ini Zichen. Dua bisikan lagi terdengar dari samping. Sebagai prajurit tahap asal manusia, mereka adalah penjaga kota iblis. Tentu saja, mereka telah bertemu Zichen setahun yang lalu dan memiliki kesan yang mendalam tentang Zichen. Oleh karena itu, mereka mengenalinya pada pandangan pertama. Apa, dia Zichen? Dia adalah manusia Zichen yang menyerang kita di kota iblis. Zichen jelas sangat terkenal di kota iblis. Pada saat ini, teriakan kaget terdengar dari mana-mana. Para dragonian yang membawa Zichen ke sini menjadi semakin pucat. Aku ingin bertemu Yuan Bao. Tatapan Zichen menyapu sekeliling sebelum akhirnya tertuju pada tiga pemimpin klan iblis. Ketiganya tercengang lalu tersenyum pahit. Yuan Bao adalah seorang kultifator tahap asal mula bumi. Tidak semua orang bisa bertemu dengannya. Setidaknya, mereka bertiga tidak bisa. Jika ada orang lain yang menyebut nama Yuan Bao, mereka pasti akan marah. Namun, Yuan Bao secara pribadi telah mengantar Zichen pergi saat dia pergi. Ketiganya saling memandang. Salah satu dari mereka berkata, Tunggu sebentar, kami akan menyampaikan pesanmu. Setelah para iblis pergi, Zichen berdiri di atas susunan teleportasi. Zichen jelas-jelas cemas ketika iblis-iblis itu belum kembali. Setan lainnya menjelaskan, Kita tunggu saja sedikit lebih lama. Tuan Yuan Bao adalah sosok yang mulia. Kita tidak bisa begitu saja menemuinya begitu saja. Zichen mengangguk. Seorang tamu terhormat datang ke sini. Kalian bajingan tidak menerimanya dengan baik dan membiarkannya berdiri di sini. Sebuah teriakan keras terdengar dari kejauhan saat sosok tinggi mendekat. Pemimpin Yuan Lin. Itu adalah Yuan Lin. Para iblis lainnya membungkuk padanya. Zichen, mengapa kamu ada di sini? Yuan Lin langsung menghampiri Zichen. Saya mencari senior Yuan Bao, kata Zichen. Ini bukan tempat untuk bicara. Ikutlah denganku ke bar. Yuan Lin menarik Zichen menjauh dan menjelaskan, Senior Yuan Bao tidak ada di sini. Aku sudah mengirim seseorang untuk memberitahunya saat mendengar kau ada di sini, tapi itu akan memakan waktu. Zichen mengangguk, dan ada ekspresi khawatir di antara alisnya. Ada apa? Ini mendesak. Aku ingin pergi ke jalan kuno. Bisakah kau membantuku? Tanya Zichen. Apa? Jalan kuno? Bukankah kau baru saja datang dari sana? Mengapa kau ingin pergi ke sana? Yuan Lin bingung. Ceritanya panjang. Bisakah kau membantuku? Tanya Zichen lagi. Yuan Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak bisa, tapi kamu bisa bertanya pada Yuan Long. Mungkin dia bisa. Yuan Long. Zichen mengingatnya. Dia memiliki kekuatan khusus, tetapi wilayah kekuasaannya tidak tinggi. Yuan Lin menjelaskan, Yuan Long memiliki status tinggi di ras iblis. Dia mungkin tahu cara memasuki jalan kuno. Keduanya pergi ke bar. Yuan Lin memesan makanan dan anggur sambil menunggu kedatangan Yuan Long. Setelah menghabiskan sebotol anggur, Yuan Long muncul di luar bar. Ia mengenakan jubah biru dan tampak seperti manusia. Ia melihat mereka berdua begitu memasuki bar. Ia mengangguk sedikit dan berjalan mendekat. Zichen, lama tidak bertemu, sapa Yuan Long? Zichen mengangguk. Ia, sudah lama. Yuan Lin menuangkan anggur untuk Yuan Long. Yuan Long bertanya, kau datang begitu tiba-tiba. Kau pasti ada urusan. Zichen menatap Yuan Long dan berkata, aku ingin memasuki jalan kuno lagi. Bisakah kau membantuku? Wajah acu-ta'acu naga kera berubah, dan ekspresi di wajahnya menjadi aneh. Semua orang bersembunyi di tempat terkutuk itu sekarang. Sudah terlambat untuk pergi bahkan jika kau ingin pergi, dan kau masih di sini. Apa yang terjadi? Tanya Zichen. Kau masih belum tahu. Oh, benar juga. Yuan Long menjelaskan, sekarang olah dewa petir telah muncul, semua kekuatan di benua langit bela diri terfokus padanya. Mengenai jalan kuno dan ras iblis, tidak ada yang memperhatikan mereka. Tidak apa-apa jika mereka tidak memperhatikan, tetapi berbagai kekuatan sebenarnya memanggil kembali semua ahli mereka dari jalan kuno. Apa? Ekspresi Zichen berubah. Dia marah. Mereka menarik perhatian ras iblis, tetapi sekarang mereka mengambil inisiatif untuk mundur. Yuan Lin jelas terkejut mendengar berita ini. Begitu banyak kekuatan yang telah ditarik. Itu berarti mereka telah sepenuhnya meninggalkan jalan kuno untuk aula dewa petir. Yuan Long mengangkat bahu. Saya juga baru saja mendengar beritanya. Bagaimanapun, semua orang ingin meninggalkan jalan kuno. Tidak ada yang mau masuk. Bagaimana dengan ras kuno? Apakah mereka juga mundur? Zichen bertanya lagi. Yuan Long menggelengkan kepalanya. Hampir semua kekuatan yang dimiliki ras kuno berada di jalan kuno. Mereka tentu saja tidak bisa mundur. Sekarang ras iblis menyerang, kekuatan utama menghindari mereka. Yang benar-benar melawan ras iblis adalah ras kuno. Ketika Zichen mendengar ini, dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Yuan Long tahu bahwa hubungan Zichen dengan ras kuno tidaklah dangkal. Ras kuno memiliki fondasi yang dalam. Mereka tidak lebih lemah dari kekuatan utama. Selain itu, mereka dapat menggunakan kekuatan hukum. Tidak akan mudah bagi ras iblis untuk memanfaatkan mereka. Zichen tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menganggup, tetapi ekspresinya berubah. Apakah kau masih ingin memasuki jalan kuno? Tanya Yuan Long. Zichen menganggup dengan tegas. Yuan Long berteriak, kau gila. Kau hanya menyanyiakan hidupmu. Zichen berkata, semua temanku ada di dalam. Aku khawatir sesuatu akan terjadi pada mereka. Jalan kuno itu sangat besar. Ada banyak sekali dunia kecil di dalamnya. Bagaimana kamu akan menemukannya? Sekalipun aku tidak dapat menemukannya, aku tetap harus menemukannya. Zichen bertekad. Yuan Long mendesah tak berdaya. Baiklah, terserah padamu. Namun, aku tidak punya cara lain. Tunggu Yuan Bao. Sebagai ahli earth Yuan, dia pasti punya cara untuk mengirimmu ke jalan kuno. Terima kasih banyak. Tidak perlu bersikap sopan. Ayo, kita minum. Mereka bertiga mengangkat cangkir mereka. Sehari kemudian, Yuan Bao kembali setelah menerima berita itu. Begitu kembali, ia langsung menuju kediaman Yuan Long karena Zichen ada di sana. Sahabat kecil Zichen, ada keadaan darurat. Yuan Bao turun dari langit, tampak lelah karena perjalanan. Zichen berkata langsung, aku ingin memasuki jalan kuno. Jalan kuno, Yuan Bao menatap Zichen, lalu menatap Yuan Long dan Yuan Lin. Dia tidak memberitahumu tentang situasi terkini di jalan kuno. Dia melakukannya. Yuan Bao mengerutkan kening dan berhenti membujuk. Setelah beberapa saat, dia berkata, lalu kapan kamu akan masuk? Secepat mungkin. Yuan Bao akhirnya mengangguk. Baiklah, ikut aku. Kemana? Dunia binatang purba. Yuan Long dan Yuan Lin juga mengikuti Zichen. Mereka berkata ingin mengantar Zichen pergi. Yuan Bao, apakah kalian menemukan sesuatu? Sesuatu di Istana Dewa Petir. Yuan Long bertanya dalam perjalanan. Keuntungan kecil. Apa maksudmu? Kami telah menemukan perkiraan lokasi Istana Dewa Petir. Sekarang, kami tinggal menunggu. Saya yakin hasilnya akan segera keluar. Yuan Long terkejut. Bukankah itu berarti akan terjadi perang besar? Pertempuran besar tidak dapat dihindari, dan itu akan menjadi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah bertahun-tahun, berbagai kekuatan telah mengumpulkan cukup banyak ahli. Saya yakin mereka akan melakukan yang terbaik agar pertempuran ini menjadi seperti dewa. Ekspresi Zichen tidak berubah. Ini adalah masalah seluruh benua Tianwu. Ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, seorang kultifator alam asal manusia. Dia tidak bisa menegur pasukan ini karena tidak peduli dengan iblis dan kepentingan mereka sendiri. Yang harus dia lakukan adalah mencari teman dan melindungi tanah barbar ini. Itu saja. Setelah mereka berempat menekan wilayah mereka, mereka memasuki dunia binatang kuno. Sepanjang perjalanan, tidak ada seorang pun yang menghentikan mereka saat mereka bertemu dengan setan. Kempatnya mencapai lorong itu, Yuan Bao menunjuk ke sana dan berkata, kekuatan hukum di sini sudah tidak stabil. Aku bisa membukanya secara paksa untukmu, tetapi aku tidak bisa menjamin tidak akan ada kekacauan di dalamnya. Senior, Anda tinggal membukanya, kata Zichen. Itu bagus. Yuan Bao mengangguk. Ia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke depan. Jari itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Ketika Zichen melihat cahaya itu, ekspresinya berubah dan ia berbisik, energi kosmik. Yuan Bao memadatkan kekuatan hukum di tangannya. Alam asal bumi telah melampaui alam asal manusia. Aku mulai memahami hukum-hukumnya dan mencoba mengendalikannya. Yuan Bao tertawa, sayangnya, aku sudah berada di alam asal bumi begitu lama, tapi aku hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan hukum ini. Dengan itu, kekuatan hukum mendarat di depan mereka. Kehampaan bergetar, dan sebuah lorong perlahan muncul. Zichen menatap Yuan Bao dengan penuh rasa terima kasih, lalu menatap kedua lainnya. Jaga dirimu, kata Yuan Long dan Yuan Lin. Zichen menganggup dan berjalan memasuki lorong. Begitu dia masuk, lorong itu menghilang. Yuan Bao menghela nafas, ayo kembali. Sang naga kera bertanya dengan hati-hati, Will, apakah dia akan mati? Yuan Bao menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Shaystus. Yang menurut. Yang menurut. Terima kasih.